hijaunya lembah hijaunya lereng pegunungan jilid 7 anak setan geram yang bersenjata pedang yang panjang kalian mempelajari ilmu dari iblis yang mana namun demikian sebentar lagi kalian akan mati salah seorang dari kalian telah terlanjur mendengar maksud kehadiranku di tempat ini karena itu, tidak ada kemungkinan lain bagi kalian kecuali mati Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menjawab lagi tetapi mereka bergeser saling menjauh beberapa langkah pedang mereka mulai bergetar sementara dengan tajamnya keduanya memandangi orang-orang yang paling dekat di hadapannya kedua orang berwajah kasar itu mengumpat tetapi mereka tidak dapat berbuat lain kecuali bertempur seorang melawan seorang sejenak kemudian, keduanya pun telah bersiap pula namun agaknya Mahisa Pukat bersikap agak lain dari Mahisa Murti Mahisa Pukat tidak menunggu tetapi ialah yang kemudian bergeser mendekati orang yang bersenjata golok yang besar dan berat dengan mengenali senjatanya, Mahisa Pukat menyadari banwa orang itu tentu mempunyai kekuatan yang sangat besar tetapi ia benar-benar telah bersiap karena itu, maka pedangnya yang bergetar itu pun mulai terjulur ke depan meskipun anak muda itu belum dengan sungguh-sungguh menyerang lawannya yang bersenjata golok itu mengumpat kasar tetapi goloknya pun telah bergetar pula bahkan golok itu kemudian terayun menghantam pedang Mahisa Pukat tetapi Mahisa Pukat segera menarik pedangnya sehingga tidak terjadi benturan senjata namun pedang itu pun berputar-putar dan terayun menyambar lambung orang bersenjata golok itu memang dengan sengaja tidak menghindar tetapi ia berusaha menangkis dedang itu dengan goloknya namun sekali lagi, Mahisa Pukat menghindari benturan lah sekali lagi menarik serangannya dan memutar pedangnya melingkar sejenak kemudian, maka Mahisa Pukat pun telah berloncatan ia berusaha untuk mengimbangi kekuatan lawan dengan kecepatan geraknya ia harus dapat memaksa lawannya itu mengayun-ayunkan senjatanya yang berat betapapun besar tangannya, tetapi pada suatu saat tenaganya itu tentu akan susut dalam pada itu, Mahisa Murti yang sudah menggenggam pedangnya menjadi jauh lebih tenang karena itu, maka ia sama sekali tidak tergesa-gesa dibiarkan yang lawannya memperhatikan sikapnya mungkin lawannya itu melihat satu perubahan padanya sebagaimana dilihatnya ketika Mahisa Murti itu bersenjata sulur yang dibentakannya dari batang beringin itu ketenangan Mahisa Murti justru membuat lawannya menjadi gelisah karena itu, maka untuk menutupi kegelisahannya orang berpedang itu telah membentak-bentak menyerahlah sebelum kau aku perlakukan dengan kasar ketika aku bertempur seorang diri tanpa senjata yang memadai aku tidak mau menyerah apalagi sekarang jawab Mahisa Murti lalu sebaiknya kaulah yang menilai dirimu orang itu menjadi sangat marah dengan kasar ia berkata jika kau melawan berarti kau telah membunuh kedua gadis itu pula sudah aku katakan, jangan memperbodoh orang lain sebaiknya kau sempat melihat dirimu sendiri jawab Mahisa Murti orang berpedang panjang itu menggeram kemarahannya benar-benar telah membakar jantungnya karena itu, maka kemudian ia sudah meloncat menyerang Mahisa Murti meskipun Mahisa Murti merasa kedudukannya menjadi lebih baik tetapi ia tidak kehilangan kewaspadaan ia masih tetap berhati-hati menghadapi lawannya yang menurut penilaiannya mempunyai tenaga yang cukup besar dengan demikian, maka sejenak kemudian telah terjadi dua lingkaran pertempuran Mahisa Pukat melawan orang yang bersenjata golok yang besar sedangkan Mahisa Murti bertempur melawan orang yang bersenjata pedang panjang namun sejenak kemudian, mulai terasa bahwa keseimbangan pertempuran itu telah berguncang Mahisa Murti dan Mahisa Pukat segera dapat mendesak lawannya betapapun lawannya mengerahkan kekuatan dan kemampuannya tetapi kedua anak muda itu memang memiliki kelebihan dalam pada itu, selagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat bertempur dengan sengitnya maka beberapa orang telah turun ke tepian Ki Buyut dan Widati diikuti oleh Mahisa Agni dan Witantra beserta beberapa orang bebahu yang penghuni kabuyutan itu Ki Buyut terkejut ketika ia melihat dua orang gadis yang terbaring di tepian dengan tergesa-gesa ia mendekatinya sambil berjongkok ia merabah-rabah tubuh kedua gadis itu yang ternyata tidak menjadi beku keduanya masih hidup berkata Ki Buyut Mahisa Agni dan Witantra pun telah berjongkok pula di dekat kedua gadis itu keduanya pun segera mengetahui apa yang telah terjadi gadis-gadis yang berada di tepian dan menjadi ketakutan itu tiba-tiba saja telah mendapatkan keberanian mereka ketika mereka melihat beberapa orang telah turun ke tepian termasuk Ki Buyut sendiri karena itu, maka mereka pun segera berlari-lari mendekati kedua kawannya yang terbaring diam itu hampir berbarengan gadis-gadis itu berusaha untuk menjelaskan apa yang telah terjadi Ki Buyut yang telah mendengar sebagian peristiwa itu dari Widati mengangguk-angguk saja meskipun ia tidak dapat mengerti keterangan dari gadis-gadis yang berbicara berbarengan dengan suara yang masih gemetar namun persoalannya memang sudah didengarnya lebih dahulu dalam pada itu, maka Ki Buyut pun kemudian bertanya tentang dua orang anak muda yang telah lebih dahulu berada di tepian mereka berada di sana jawab gadis-gadis itu hampir berbareng pula Mahisa Agni dan Witantra termangu-mangu sejenak namun mereka tidak dapat menyembunyikan kecemasan mereka karena mereka tidak tahu pasti siapakah yang dihadapi oleh kedua orang anak muda itu karena itu, maka Mahisa Agni pun kemudian berkata Ki Buyut biarlah kami berdua melihat apa yang telah terjadi biarlah kedua gadis itu dalam keadaannya menurut pengelihatan kami mereka tidak dalam keadaan berbahaya Ki Buyut mengerutkan keningnya dengan suara sendat ia berkata bagaimana Ki Sanak berpendapat bahwa keadaan gadis ini tidak berbahaya mereka memang masih hidup, tetapi apakah mereka pingsan atau bahkan setengah mati Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam ia mengerti kegelisahan Ki Buyut itu karena kedua gadis itu masih berdiam diri meskipun masih ada pernafasan dan denyut nadi tetapi Mahisa Agni pun tidak dapat mengabaikan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat jika terjadi sesuatu atas kedua anak muda itu sementara ia ada di dekatnya maka orang tua kedua anak muda itu tentu akan menyesalinya karena itu, maka berkata Mahisa Agni kemudian Ki Buyut aku yakin bahwa keduanya tidak akan mengalami keadaan yang lebih gawat lagi biarlah kami melihat kedua anak muda itu sejenak sebaiknya kedua gadis itu dibawa saja ke tempat yang teduh tetapi sebaiknya ia dibiarkan saja dalam keadaannya kedua anak muda yang sedang bertempur itu aku harapkan akan dapat membantu membangunkan kedua gadis yang pingsan itu Ki Buyut tidak dapat menahan Mahisa Agni dan Witantra untuk naik ke tebing di seberang untuk menyusul Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang sedang bertempur sejenak kemudian, maka Mahisa Agni dan Witantra pun bergegas meninggalkan Ki Buyut dan langsung memanjat tebing di seberang sementara itu, Ki Buyut dan orang-orangnya telah mengangkat kedua gadis yang seolah-olah pingsan itu menepi ke tempat yang lebih teduh tetapi seperti pesan Mahisa Agni, kedua gadis itu sama sekali tidak dia apa-apakan dalam pada itu, demikian Mahisa Agni dan Witantra naik ke atas tebing maka mereka pun segera melihat perkelahian yang seru tetapi pada saat-saat terakhir Mahisa Agni dan Witantra melihat bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah berhasil mendesak lawan mereka sambil menarik nafas Witantra berkata tidak banyak yang perlu kita lakukan di sini Mahisa Agni pun mengangguk-angguk katanya ya agaknya mereka akan dapat menyelesaikan pertempuran itu tetapi apakah kedua orang itu tidak akan mendapat bantuan dari kawan-kawannya? nampaknya mereka sudah cukup lama bertempur tentu sejak sebelum Widati lari ke Kabuyutan Mahisa Murti sudah bertempur melawan mereka berdua jika ada kawan-kawan mereka, agaknya mereka tentu sudah datang membantu berkata Witantra Mahisa Agni mengangguk-angguk, ia sependapat dengan Witantra sementara itu, pertempuran itu pun masih berlangsung terus namun kedua lawan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu sudah tidak lagi banyak mendapat kesempatan untuk melawan karena itu, maka Mahisa Agni dan Witantra pun tidak merasa perlu untuk mencampuri persoalan mereka mereka hanya menunggu saja, saatnya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengakhiri pertempuran itu namun dalam pada itu kedua orang yang bertempur melawan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu pun agaknya tidak mau melihat kenyataan itu mereka telah mengumpat-umpat dan berteriak-teriak mereka bertempur dengan kasarnya dan sama sekali tidak lagi mempergunakan akalnya justru karena itu, maka kekalahan mereka pun menjadi semakin cepat senjata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mulai menyentuh tubuh lawan-lawannya karena itu maka pada tubuh kedua orang berwajah kasar itu telah mengalir keringat dan darah membasahi kulit mereka meskipun demikian, orang bersenjata golok yang besar itu masih berteriak menyerahlah atau aku akan mencincangmu kawan-kawanku akan ikut membantaimu jika mereka mengetahui bahwa kau telah berani menentang kehendakku apakah kau mempunyai kawan bertanya Mahisa Pukat kawan-kawanku akan segera datang jawab orang itu tidak berkata Mahisa Pukat kawan-kawanmu tidak tahu bahwa kau bertempur di sini anak iblis teriak orang itu orang-orang yang mengetahui pertempuran ini tentu akan saling bercerita akhirnya kawan-kawanku akan mengetahuinya juga kau mulai putus asa berkata Mahisa Pukat kau harap bahwa kawan-kawanmu akan menuntut balas jika kau mati di sini orang itu mengumpat kasar katanya kau yang akan mati bukan aku tetapi suaranya patah ketika pedang Mahisa Murti telah menyentuh pundaknya sehingga orang itu meloncat surut perasaan pedih mulai menyengat tubuhnya yang nasah namun sejenak kemudian Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun merasa bahwa mereka telah terlalu lama bertempur mereka ingin segera menyelesaikan pertempuran itu secepatnya mungkin yang dikatakan oleh kedua orang itu benar bahwa mereka mempunyai banyak kawan di sekitar tempat itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak merasa menjadi gentar dan ketakutan tetapi mereka tidak menginginkan persoalannya akan menjadi semakin luas sehingga dengan demikian, maka keselamatan orang-orang Kabuyup Tan Rando Malang akan terancam karena itu, maka sejenak kemudian serangan-serangan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun menjadi semakin cepat pedang mereka berputaran dan dengan loncatan-loncatan yang cepat mereka membuat lawan-lawan mereka menjadi kebingungan Menyerahlah berkata Mahisa Murti kami tidak akan membunuh Kami yang akan membunuh kalian teriak orang bersenjata pedang panjang itu Sudahlah berkata Mahisa Murti jangan seperti orang yang kehilangan ingatan Kalian harus melihat kenyataan ini Persetan geram orang yang bersenjata golok yang besar dua orang gadis itu benar-benar akan mati Hanya kami yang akan dapat menyelamatkan mereka Jangan sebut-sebut itu lagi Permainan itu adalah permainan yang sangat sederhana Hampir setiap orang dapat mengurai sentuhan jari-jarimu sehingga gadis-gadis itu akan terbangun Kedua orang itu mengumpat semakin kasar Namun mereka benar-benar sudah terdesak Bahkan Mahisa Pukat yang menjadi jemuh, tiba-tiba telah melihat lawannya dengan cepatnya Sejenak kemudian, terdengar lawannya itu mengeluh tertahan Ketika ia meloncat surut, maka goloknya telah terlempar dari tangannya dan terjatuh beberapa langkah di sampingnya Dengan tanpa menghiraukan lawannya, orang itu meloncat dan berusaha untuk meraih senjatanya Namun ia terkejut, ketika tiba-tiba saja kaki Mahisa Pukat telah menginjak tangke golok itu Sambil mengacungkan pedangnya ke lambung orang itu Mahisa Pukat berkata Aku tidak sedang bermain main Dalam keadaan yang khusus aku pun dapat membunuh Wajah orang itu menjadi merah Namun kemudian berubah menjadi pucat Ketika Mahisa Pukat mendesak lambungnya dengan tajam pedangnya Kau mau mati geram Mahisa Pukat Jangan desis orang itu Beberapa langkah orang itu surut, sementara ujung pedang Mahisa Pukat masih mengancamnya Sementara itu, lawan Mahisa Murti masih belum mau melihat kenyataan itu Meskipun ia tahu, bahwa kawannya telah kehilangan kesempatan untuk melawan Namun ia masih juga berusaha untuk bertempur terus sambil berteriak-teriak kasar Namun Mahisa Murti pun dengan cepat telah berusaha mengakhiri pertempuran itu pula Ketika lawannya menyerangnya dengan sambaran pedang terayun mendatar Maka Mahisa Murti meloncat selangkah surut Kemudian dengan sepenuh kekuatannya, Mahisa Murti telah memukul pedang lawannya Ia ingin mengalahkan orang bersenjata pedang itu sebagaimana dilakukan oleh Mahisa Pukat Ternyata bahwa kekuatan orang berwajah kasar itu memang sudah jauh susut Ketika pedangnya terbentur pedang Mahisa Murti, maka ia tidak lagi mampu untuk mempertahankannya Seperti yang dikehendaki oleh Mahisa Murti, sebagaimana dilakukan oleh Mahisa Pukat, maka senjata lawannya itu pun telah terjatuh Sejenak kedua orang itu termangu-mangu Tetapi mereka benar-benar harus melihat kenyataan itu Senjata mereka telah terlepas dari tangan mereka Katakan berkata Mahisa Murti apakah kalian akan menyerah atau kalian masih akan melawan dengan tangan kalian? Atau barangkali kalian ingin mengambil senjata-senjata kalian? Kedua orang itu terdiam Rasa-rasanya apapun yang akan mereka lakukan sudah tidak akan berguna lagi Karena keduanya tidak menjawab, maka Mahisa Murti pun melangkah maju sambil berkata Baiklah, agaknya kalian sudah tidak ingin melawan Karena itu, maka kalian berdua adalah tawanan kami Kedua orang berwajah kasar itu saling berpandangan Namun mereka tidak dapat berbuat sesuatu lagi Lawannya masih menggeram Tetapi ia tidak berbuat sesuatu Bahkan ia pun kemudian berdiri tegak bagaikan membeku Tidak ada gunanya lagi kalian melawan berkata Mahisa Murti Sekilas nampak wajah mereka menegang Namun kemudian kembali mereka harus menyadari kenyataan yang mereka hadapi Kami tidak akan mengikat tangan dan kaki kalian Tetapi kami ingin kalian menjawab pertanyaan Pertanyaan-pertanyaan kami berkata Mahisa Murti Katakan, siapakah kalian ini sebenarnya desak Mahisa Murti? Keduanya tidak segera menjawab Namun ketika Mahisa Pukat mulai menyentuh salah seorang dari kedua orang itu dengan pedangnya Maka orang itu pun berkata kami hanya sekedar melakukan perintah Perintah apa bertanya Mahisa Murti Sekali lagi Mahisa Pukat menekankan pedangnya Dan orang itu pun menjawab Kami mendapat perintah untuk menunggu di lareng bukit itu Menunggu siapa bertanya Mahisa Murti kemudian Kami tidak begitu jelas Tetapi kami harus menunggu Orang-orang yang akan menyerahkan alat-alat penyebang Kayu kepada kami jawab orang itu Kalian mendapat perintah untuk menebangi hutan di lareng gunung bertanya Mahisa Pukat Ya jawab orang itu Yang menghadap ke arah kota Raja Desak Mahisa Pukat pula Ya jawab orang itu Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam Hampir di luar sadarnya ia berpaling ke arah Mahisa Agni dan Witantra yang berdiri termangu-mangu Akan menjadi jelas bagi kita berkata Mahisa Pukat bahwa ada satu gerakan untuk berbuat demikian Kedua orang itu memandang anak muda itu sekilas Namun ketika Mahisa Pukat berpaling ke arah mereka Maka mereka pun telah berpaling pula Kita bawa mereka ke kabuyutan berkata Mahisa Murti Ya jawab Mahisa Pukat kita akan dapat berbicara lebih panjang Kedua orang itu menjajdi tegang Agaknya mereka kurang senang untuk dibawa ke kabuyutan Namun mereka tidak akan dapat menolak seandainya kedua anak muda itu memaksa mereka Sebenarnya, maka Mahisa Pukat dan Mahisa Murti itu pun menyerungkan senjata masing-masing Namun dengan senjata kedua orang itu, mereka akan membawa keduanya ke kabuyutan Kalian harus menyadari bahwa tingkah laku kalian akan menyeret kalian ke dalam kesulitan Berkata Mahisa Pukat kami berdua adalah pengawal-pengawal kabuyutan Kalian harus selalu mengingat bahwa kalian tidak dapat memenangkan perkelahian ini Apalagi jika kami, para pengawal di seluruh kabuyutan bergerak bersama-sama Maka betapapun besar kekuatan kalian, maka kalian tidak akan dapat mengalahkan kami Karena itu, sebaiknya kalian harus selalu mengingatnya Kedua orang itu tidak menjawab Tetapi mereka memang merasa heran, apabila kedua anak muda itu benar-benar pengawal kabuyutan Maka alangkah kuatnya kabuyutan itu Dalam pada itu, Mahisa Pukat bahkan berkata selanjutnya Kau baru melihat kemampuan kami, anak-anak muda Kalian belum melihat kemampuan guru-guru kami Jika guru-guru kami melibatkan diri Maka kalian tidak akan lebih dari debu yang akan dihembuskannya Tanpa mendapat kesempatan untuk melawan sama sekali Nah, apakah kalian ingin melihat apa yang dapat dilakukan oleh guru-guru kami itu? Kedua orang itu termangu-mangu Namun Witantra berdesah Anak ini Namun dalam pada itu Mahisa Murti pun berkata Baiklah, marilah mereka kita bawa sekarang Mungkin kedua gadis itu memerlukan pertolongan segera Biarlah mereka melihat apa yang dapat dilakukan oleh guru-guru kami Sentuhan jari-jarinya sama sekali tidak berarti apa-apa Jawab Mahisa Pukat Mahisa Agni dan Witantra hanya berpandangan saja sekilas Namun mereka tidak berbuat apa-apa Dalam pada itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah membawa kedua orang itu ke kabuyutan Betapapun perasaan tidak senang hampir memecahkan jantung mereka Tetapi mereka tidak dapat menolak untuk melakukannya Sejenak kemudian, keduanya pun telah melangkah ke tebih diiringi oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Sementara itu Mahisa Agni dan Witantra telah mengikutinya pula Demikian mereka muncul di atas tebing Maka perhatian orang-orang yang berada di pinggir sungai itu pun tertuju kepada mereka Beberapa orang yang masih saja menunggui gadis-gadis yang sedang terbaring diam di bawah sebatang pohon yang rimbun Setelah mereka disingkirkan dari atas pasir tepian yang panas Beberapa orang bersenjata tengah berjaga-jaga menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi Dua orang berwajah kasar itu menjadi ragu-ragu Sementara itu Mahisa Murti mendekatinya sambil berbisik nah, marilah Mereka adalah kibuyut, beberapa orang bebahu dan pengawal seperti kami berdua Tetapi mereka tidak akan berbuat apa-apa jika kau tidak berbuat sesuatu yang tidak kami kehendaki Dua orang itu sama sekali tidak menjawab Tetapi mereka pun kemudian turun ke tepian Beberapa orang gadis yang masih ada di tepian menunggui kawannya yang sedang tertidur itu di luar sadarnya berkata hampir berbareng itulah orangnya Kibuyut mengerutkan keningnya Namun ia pun kemudian berkata nampaknya mereka sudah menyerah Para bebahu dan anak-anak muda yang ada di tepian itu pun membenarkannya Kedua orang itu nampaknya memang sudah tidak berdaya Ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat diikuti oleh Mahisa Agni dan Wiltantra menjadi dekat Maka orang-orang yang ada di tepian itu pun bagaikan menyimbak Namun mereka pun kemudian mengeremuni kedua orang berserta Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang telah berhasil menawan mereka Benarkah ini orangnya bertanya Kibuyut kepada Mahisa Murti? Ya Kibuyut jawab Mahisa Murti orang inilah yang telah membuat kerusuhan di tepian ini Mereka telah mengganggu gadis-gadis yang sedang mandi Lalu bagaimana dengan kedua gadis ini bertanya Kibuyut pula Semua mata memandang kedua orang berwajah kasar itu Seolah-olah mereka telah menumpahkan segera pertanggungan jawab kepada mereka Sehingga orang-orang di tepian itu telah menuntut agar kedua gadis itu dibangunkan Dalam pada itu, maka tiba-tiba saja salah seorang dari kedua orang berwajah kasar itu pun berkata Biarlah Kaniyi berdua berusaha untuk membangunkan kedua gadis itu Kami sudah merasa bersalah, sehingga kami memang seharusnya memikul tanggung jawab atas kesembuhan kedua gadis itu Cepat, lakukan sahut Kibuyut lantang Tetapi ketika kedua orang itu baru melangkah-selangkah Mahisa Agni berkata jangan orang itu Ya tiba-tiba saja Mahisa Murti menyahut jangan orang itu Ia akan dapat berbuat lebih buruk lagi terhadap kedua orang gadis itu Atau bahkan mempergunakan mereka sebagai perisai untuk melepaskan diri Langkah orang itu tertegun Sementara Kibuyut dan orang-orang randu malang menjadi termangu-mangu Apakah dengan demikian berarti bahwa kedua orang gadis itu akan tetap dibiarkan tidurnya Sampai saatnya terbangun dengan sendirinya Namun dalam pada itu, maka Mahisa Agni pun berkata jangan cemas Kedua gadis itu tidak apa-apa Tetapi seorang laki-laki yang sudah mulai umanan menyebab maju sambil berkata Kau dapat berkata seperti itu karena mereka bukan anakmu Tetapi aku adalah ayah Dari salah seorang gadis itu Bagaimana aku dapat menganggap bahwa gadis-gadis itu tidak apa-apa Suasana menjadi tegang Tiba-tiba saja salah seorang ruajah kasar itu berkata gadis-gadis itu terkena racun Tetapi aku mempunyai penawarnya Racun itu memang hanya sekedar membuat tidur Tetapi dalam batas tertentu, jika penawarnya tidak diterapkan Maka kedua gadis itu akan mengalami nasib yang buruk Racun itu akan bekerja perlahan-lahan sebagaimana kena racun yang tidak terlalu kuat Tetapi dengan pasti akan dapat membunuh korbannya Nah, kau dengar berkata orang yang rambutnya mulai ubanan itu Jika anak itu meninggal, akulah yang kehilangan Memang bukan kau Namun dalam pada itu, Mahisa Murti mendekati orang berwajah kasar yang berbicara itu sambil berkatanah Sekarang kita bertaruh Jika kedua gadis itu nanti atau kapampun akan mati atau mengalami nasib buruk Biarlah leherku menjadi taruhan Tetapi jika gadis itu akan terbangun, atau orang lain mampu membangunkannya, maka lehermu menjadi taruhan Leher yang menjadi taruhan akan dipotong perlahan-lahan dengan golokmu yang besar, berat tetapi tidak tajam sama sekali ini Terasa kulit orang itu mermang Memang mengerikan sekali, bahwa lehernya harus dipotong perlahan-lahan, apalagi dengan goloknya Karena itu, maka untuk sesaat ia pun justru terdiam Karena orang itu tidak segera menjawab, maka Mahisa Murti pun mendesak bagaimana? Apakah kau bersedia mengadakan taruhan seperti yang kau katakan? Orang itu tidak menjawab Namun dipandanginya goloknya yang masih dibawa oleh Mahisa Pukat Nah, kibuyuk berkata Mahisa Murti orang itu tidak menyanggupinya Karena itu sebenarnya tahu, bahwa kami pun dapat membangunkannya Orang yang mulai umanan itu termangu-mangu sejenak Namun kemudian katanya jika benar kau dapat membangunkan, maka bangunkanlah Jangan tergesa-gesa jawab Mahisa Murti Sudah kami katakan, gadis itu tidak akan mengalami sesuatu Mereka memang sedang tidur nyenyak Tetapi perlahan-lahan, ia akan bangun sendiri Namun secara khusus mereka pun dapat juga dibangunkannya Orang itu menjadi tegang Namun dalam pada itu, Mahisa Agni pun berkata bangunkan mereka Agar orang-orang kabuyutan itu tidak dicengkam oleh ketegangan Mahisa Murti termangu-mangu sejenak Dipandanginya Mahisa Agni dan Witantra berganti-ganti Bahkan kemudian ditatapnya Mahisa Pukat yang berdiri dengan tegangnya Namun kemudian Mahisa Murti itu pun melangkah mendekati kedua gadis yang terbaring diam itu Apakah kau benar-benar mampu melakukannya sehingga tidak akan mencelakakan anakku itu Bertanya orang yang rambutnya mulai ditumbuhi uban itu Percayalah Mahisa Agni lah yang menjawab Namun nampaknya orang itu masih tetap ragu-ragu sehingga ia pun kemudian bertanya kepada Kibuyuk Apakah aku dapat mempercayainya? Kibuyuk pernah mengalami satu peristiwa yang membuatnya tidak akan dapat melupakannya Menurut penglihatannya, kedua anak muda itu memang memiliki kemampuan yang luar biasa Karena itu, meskipun agak kurang yakin, Kibuyuk itu pun berkata biarlah anak muda itu mencobanya Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam Namun ia pun kemudian berjongkok di samping gadis-gadis yang sedang tertidur nyenyak itu Kenapa kau menjadi ragu-ragu berkata Mahisa Agni Bukankah kau mampu melakukannya? Sesuatu yang dapat kau lakukan dengan tidak usah memikirkan lagi akan menjadi terasa sulit Jika kau harus merenunginya, mempertimbangkannya dan apalagi menjadi ragu-ragu Mahisa Pukatlah yang kemudian mendekati Mahisa Murti sambil berkata lakukan Bukankah kita dapat melakukannya? Mahisa Murti mengangguk Perlahan-lahan ia mulai menggerakkan tangannya merabai tengkuk gadis yang pertama Dengan kemampuan yang sudah dipelajarinya dengan baik Maka ia pun segera menemukan simpul yang tertutup oleh sentuhan tangan kedua orang berwajah kasar itu Dengan pengetahuan ia itu, maka ia pun segera membuka simpul yang tertutup itu Meskipun masih ada juga sisa gejolak pada perasaannya Sejenak kemudian, gadis itu pun mulai menggeliat Perlahan-lahan ia mulai bangkit sambil memandang orang-orang di sekelilingnya Apa yang terjadi gadis itu bertanya Namun perlahan-lahan ia mencoba mengingat kembali apa yang telah dialaminya Bahkan demikian ia melihat kedua orang berwajah kasar itu Maka ia pun telah menjerit ketakutan Tetapi ayahnya telah berada di sampingnya sambil berkata Aku ada di sini Jangan takut Gadis yang melihat ayahnya itu pun telah memeluknya sambil menangis sejadi-jadinya Di antara isak pangisnya, terdengar kata-katanya Aku takut Aku takut Sudahlah berkata ayahnya kah sudah diselamatkan Kemudian katanya kepada Mahisa Murti Terima kasih anak muda Ternyata kau benar-benar mampu melakukannya Mahisa Murti tidak menjawab Tetapi ia pun kemudian telah melakukan hal yang sama terhadap gadis yang lain Yang sesaat kemudian telah tersadar pula dari tidurnya Di mana ayah gadis itu bertanya Kibuyut Ayahnya sudah pergi ke sawah ketika hal ini diketahui jawab salah seorang tetapi ia sudah dipanggil Kibuyut dan Widatilah yang kemudian menolong gadis yang juga menjadi ketakutan sebagaimana kawannya Orang itu tidak akan mengganggu mu lagi berkata Kibuyut Gadis itu pun menangis pula Tetapi ia mengangguk-angguk Ia memang merasa aman di bawah pengawasan Kibuyut dan beberapa penghuni kabuyutannya Dalam pada itu kedua orang berwajah kasar itu pun menjadi semakin cemas melihat sikap orang-orang kabuyutan Randu Malang Apalagi ketika tiba-tiba saja Ayah gadis yang pertama sadar itu menuding kedua orang itu sambil berkata mereka lah sumber mala petaka itu Ya, mereka seorang anak muda menyahut jika mereka masih ada Maka mala petaka ini tentu akan berulang kembali Keduanya itulah sumber bencana teriak yang lain Adalah tiba-tiba saja ketika terdengar seorang anak muda berteriak bunuh keduanya Yang terdengar kemudian adalah teriakan-teriakan marah dari orang-orang kabuyutan Randu Malang Seorang bertubuh gemuk justru telah mengangkat senjatanya sambil berteriak lehi keras lagi bunuh mereka Bunuh mereka Orang-orang kabuyutan Randu Malang itu pun mulai bergerak Mereka mulai mengacu-acukan senjata mereka dengan teriakan-teriakan yang memekakkan telinga Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi gelisah Mereka pun kemudian telah berdiri dan bergeser mendekati kedua orang berwajah kasar itu Namun adalah di luar dugaan bahwa kedua orang berwajah kasar itu telah menjadi sangat ketakutan melihat orang-orang kabuyutan Randu Malang yang marah Bahkan dengan suara gemetar salah seorang berkata kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tolong anak muda Tolonglah aku Bukankah kalian pengawal kabuyutan ini Sebelum Mahisa Murti menjawab Mahisa Pukatlah yang menyahut kau takut mati Aku tidak takut mati Tetapi tidak dengan care ini jawab orang itu Dengan care apa bertanya Mahisa Pukat Bunuh aku dengan pedangmu jawab orang itu Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam Memang mengerikan sekali menghadapi orang-orang yang marah seperti itu Mereka akan benar-benar melakukan seperti apa yang mereka katakan Dengan care yang tidak terkendali Justru karena dilakukan oleh sekelompok orang Mereka akan membunuh kedua orang itu Bahkan orang-orang yang dalam kehidupannya sehari-hari tidak pernah membunuh seekor tikus pun Akan dapat membunuh dengan sangat kejam diantara banyak orang yang bersama-sama sedang marah Dalam pada itu Orang-orang kabuyutan Rando Malang itu pun menjadi semakin riuh Perlahan-lahan mereka bergeser bersama-sama mendekati kedua orang berwajah kasar itu Mereka berteriak semakin keras dan mereka pun mulai merundukan senjata mereka Mahisa Agni dan Witantra pun menjadi semakin cemas melihat kemarahan orang-orang Rando Malang itu Karena itu keduanya telah melangkah mendekati Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Cobalah, hentikan mereka berkata Mahisa Agni kepada Mahisa Murti Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam Namun kemudian ia pun berdiri menghadapi orang-orang yang sedang marah itu Kisanak berkata Mahisa Murti cobalah dengar keteranganku Tetapi orang-orang itu masih saja berteriak bunuh mereka, hunuh mereka Kalian benar-benar akan membunuh mereka bertanya Mahisa Murti Ya, kami akan membunuh mereka Orang-orang itu telah mencemaskan gadis-gadis kami jawab salah seorang di antara orang-orang Rando Malang itu Mereka memang bersalah jawab Mahisa Murti tetapi bukan begini care untuk mengadilinya Aku tidak peduli berkata ayah salah seorang gadis yang tingsan Orang-orang itu telah mengotori nama anakku Tidak jawab Mahisa Murti orang-orang itu belum berbuat apa-apa Anakku telah tertidur di luar kehendaknya jawab orang tua itu Tetapi anakmu sudah bangun jawab Mahisa Murti Jadi, apakah akan kita biarkan saja orang-orang itu Berbuat kesalahan yang sangat besar di kabuyutan kami? Bertanya yang lain lagi Mereka akan dihukum Tetapi kita harus mempertimbangkannya dengan bening Kita dapat menyerahkannya kepada aku Atau mungkin mewenang kibuyut akan dapat mengadilinya Tetapi tidak dengan beramai-ramai seperti ini Seolah-olah kalian berhak untuk mengadilinya disini Jawab Mahisa Murti Kami berhak mengadilinya Kedua gadis itu adalah anak-anak kami Anak-anak kabuyutan kami jawab seorang yang bertubuh tinggi besar Tidak jawab Mahisa Murti Kalian tidak berhak mengadilinya bersama-sama Orang-orang yang khusus akan menentukan hukuman apa yang paling pantas ditilik dari kesalahan yang telah dilakukannya Serahkan kepada kami teriak seorang anak muda Serahkan kepada kami teriak yang lain Mahisa Murti menjadi tegang Orang-orang itu agaknya sudah sulit untuk diajak terbicara Seandainya mereka akan memaksa Apakah berarti Mahisa Murti harus menjegahnya Dengan kekerasan sehingga ia harus berkelahi melawan orang-orang itu Dalam kebimbangan itu, tiba-tiba saja Mahisa Agni melangkah maju sambil berkata lantang kisana Dengarlah! Ada yang ingin aku katakan kepada kalian Serahkan kepada kami Tidak ada lagi yang akan kami bicarakan sahut salah seorang dari mereka yang sedang marah itu Dengarlah suara Mahisa Agni semakin keras aku akan menyerahkan mereka kepada kalian Tetapi dengar lebih dahulu Ternyata suara Mahisa Agni itu menyentuh telinga mereka Sehingga mereka pun mulai mendengarkannya Apalagi karena Mahisa Agni mengatakan bahwa orang-orang itu akan diserahkan kepada mereka Dengar berkata Mahisa Agni kami memang akan menyerahkan mereka Karena orang-orang ini sudah melakukan satu kesalahan di daerah kalian Apakah begitu yang kalian maksudkan? Ya, serahkan kepada kami sahut beberapa orang bersama-sama Bukan hanya kedua orang ini yang akan aku serahkan kepada kalian Jika kalian tidak lagi mempunyai pertimbangan lain Maka kami memang akan menyerahkan semua persoalan ini kepada kalian Jawab Mahisa Agni Jawaban Mahisa Agni itu memang membuat orang-orang itu tercenung Bahkan seorang anak muda bertanya apa maksudmu? Semua persoalan akan kami kembalikan jawab Mahisa Agni Karena kehadiran kami tidak berarti sama sekali di hadapan kalian Maka anggap saja bahwa kami tidak pernah ada Kedua anak itu akan dikembalikan kepada keadaannya semula Kemudian kedua anak muda itu akan menyerahkan senjata kedua orang itu kepada mereka Seterusnya, lakukan apa yang akan kalian lakukan? Kata-kata Mahisa Agni itu telah menyentuh perasaan orang-orang yang marah itu Seorang anak muda masih mencoba berteriak mereka hanya berdua Mereka hanya berdua Anak-anak muda yang mengalahkan mereka juga berdua Kemampuan mereka memang hampir seimbang berkata Mahisa Agni Orang-orang Kabuyutan Rando Malauk itu tidak segera mengetahui maksud Mahisa Agni Karena itu, mereka masih saja berteriak-teriak Kami bunuh mereka Mereka hanya berdua Baik-baik jawab Mahisa Agni mereka memang hanya berdua Tetapi bertanyalah kepada Kibuyut Apa yang dapat dilakukan kedua anak muda itu? Kedua orang itu pun tentu akan dapat melakukan sebagaimana dilakukan oleh kedua anak muda itu Orang-orang Rando Malang itu tertegun sejenak Namun semua orang pun kemudian berpaling kepada Kibuyut Seolah-olah mereka ingin mendapat penjelasan maksud kata-kata Mahisa Agni Kibuyut menarik nafas dalam-dalam Ia mengerti sepenuhnya maksud Mahisa Agni Meskipun sebenarnya Kibuyut pun menjadi sangat marah kepada kedua orang itu Tetapi ia masih mampu berpikir sebagaimana dikehendaki oleh Mahisa Agni Karena itu, maka katanya kemudian kepada orang-orang Yahi Orang-orang Rando Malauk Aku minta kalian menjadi tenang Perintahkan kepada kami untuk membunuhnya berkata salah seorang yang berjanggut lebat Dengar berkata Kibuyut usahakan mengerti maksud kisana itu Katakan berkata seorang anak muda Aku tidak dapat memerintahkan kepada kalian untuk membunuhnya berkata Kibuyut Kenapa bertanya orang tua dari gadis yang tertidur itu Aku tidak sampai hati membantai kalian di tepian ini jawab Kibuyut Kenapa kami bertanya seseorang kamilah yang akan membunuh orang itu Tetapi kau dengar bahwa kedua anak muda itu akan menyerahkan kembali kedua senjata yang mereka bawa kepada kedua orang itu Jawab Kibuyut Kami tidak takut jawab seorang bertubuh tinggi Dengar berkata Kibuyut menurut anak-anak muda Dan kedua pamannya itu, kedua orang itu memiliki ilmu yang hampir seimbang dengan kedua orang anak muda ini Nah, ketahuilah bahwa aku pernah menyaksikan kedua anak muda ini bertempur Bertempur dalam satu perang berubuh yang kisruh Maupun dalam perang tanding, seorang melawan seorang Aku tahu, apa yang dapat mereka lakukan Sedangkan aku pun tahu, apa yang dapat kalian lakukan Kibuyut itu berhenti sejenak Lalu karena itu, jika kalian berkeras untuk membunuh kedua orang itu beramai-ramai Maka yang akan terjadi adalah satu malapetaka Kenapa bertanya beberapa orang berbareng? Kibuyut memandang kedua orang itu Sebenarnya ia segan untuk mengatakannya Karena dengan demikian Kibuyut mengakui kelemahan kabuyutannya Sehingga dengan demikian maka bayangan yang buruk mulai menerawang di matanya Orang-orang itu atau kawan-kawannya pada saat-saat lain tentu akan dengan berani berbuat sesuatu yang mungkin akan sangat mengerikan Karena Kibuyut menjadi ragu-ragu Maka Mahisa Agni pun kemudian berkata cepat Kibuyut Ambilah satu keputusan Nampaknya nalar Kibuyut telah mengalir ke jurusan yang benar Tetapi keragu-raguan Kibuyut akan dapat menghambat penyelesaian Kibuyut masih termangu-mangu Sementara itu, orang yang lain telah bertanya pula kenapa akan terjadi satu malapetaka Kibuyut mengangkat wajahnya Agaknya ia sedang mencari kekuatan dari dalam dirinya untuk menyatakan maksudnya Dengarlah Jika kau memaksa untuk membunuh mereka, maka keduanya tentu akan melawan Sementara itu, kedua gadis itu akan menjadi tertidur lagi dan tidak seorang pun yang akan dapat membangunkannya Baik, katakan, beberapa orang di antara kalian akan melindungi gadis itu Tetapi jika kedua orang itu melawan dengan kemampuan mereka sepenuhnya, maka tentu akan terjadi perkelahian yang sengit Mungkin kedua orang itu akhirnya akan mati Tetapi separoh dari kalian pun akan mati Kibuyut memandang orang-orang kabuyutan rando malang itu dengan tajamnya Seolah-olah ia memandang seorang demi seorang, menatap langsung ke matanya menghunjam sampai ke jantung Lalu katanya mungkin kau Mungkin kau-mungkin kau yang masih sangat muda Mungkin justru ayah gadis itu atau setiap Orang di antara kalian mempunyai kemungkinan yang sama untuk mati Kata-kata kibuyut itu benar-benar telah menyentuh hati orang-orang itu Apalagi ketika kibuyut menunjuk ke arah mereka Seolah-olah setiap orang telah ditunjuknya sambil berkata kau lah yang mungkin akan mati Atau kau, atau kau, atau kalian bertiga bersama-sama Wajah-wajah menjadi semakin tegang Beberapa orang saling berpandangan Sementara itu kibuyut pun berkata Baiklah, mulailah Siapa yang ingin terbunuh lebih dahulu, berusahalah untuk membunuh kedua orang itu Senjata mereka akan segera diserahkan kepada mereka sebelum kalian sampai kepadanya Tidak seorang pun yang beranjak dari tempatnya Marilah Siapa yang akan mendahului bertanya kibuyut kemudian Orang-orang itu masih berdiri tetap berdiri tegak Sementara Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih belum memberikan senjata kedua orang itu seperti yang dikatakan oleh Mahisa Agni Suasana menjadi semakin tegang Orang-orang randu malang berdiri dalam kebimbangan Mereka masih didorong oleh kemarahan yang menghentak-hentak jantung Tetapi mereka tidak dapat mengesampingkan kenyataan bahwa kedua orang itu memang akan dapat membunuh sebagian dari orang-orang randu malang itu Karena itu, maka keragu-raguan mulai merayapi perasaan orang-orang randu malang yang marah itu Tidak seorang pun di antara mereka yang ingin lebih dahulu Karena itu tidak ada di antara mereka yang bersedia untuk mika langkah pertama kali sambil mengacungkan Senjatanya menyerang kedua orang yang ingin mereka bunuh itu Dalam suasana yang tegang itu, maka kibuyut randu malang menarik nafas dalam-dalam Ialah yang kemudian baru saja terbangun dari tidur yang tidak dikehendakinya itu Sejenak orang-orang kabuyutan randu malang itu termangu-mangu Namun sekali lagi kibuyut berkat tamarilah Kita kembali ke kabuyutan Karena orang-orang itu masih belum bergerak Kibuyutlah yang melangkah pertama-tama meninggalkan tepian itu Ketika ia berjalan di dekat orang tua gadis yang baru sadar itu Ia berkata hati-hatilah dengan anak gadismu Orang itu mengganggu Namun ia masih berdiri tegak di tempatnya Baru ketika beberapa orang bebahu kemudian mengikutinya Maka yang lain pun mulai bergerak pula Beberapa orang di antara mereka membayangi gadis-gadis yang masih saja ketakutan Sementara yang lain dengan ragu-ragu melangkah di antara batu-batu padas dengan kepala tunduk Pada saat orang-orang itu sampai di atas tebing Seseorang telah berlari-lari ke arah mereka Orang itu adalah ayah gadis yang seorang lagilah tertegun ketika ia bertemu dengan kibuyut yang berjalan di paling depan Dengan singkat kibuyut memberikan keterangan tentang anak gadisnya Dimana anak itu sekarang bertanya orang itu Di antara kawan-kawannya Ia sudah tidak apa-apa Jawab kibuyut sambil berjalan terus Ketika orang itu mendekati anaknya Maka sambil menangis anak gadisnya memeluknya Namun kemudian bersama-sama dengan yang lain mereka mengikuti kibuyut kembali ke padukuhan induk Kabuyutan randu malang melangkah mendekati Mahisa Agni sambil berkata Perlahan-lahan aku berada dalam kesulitan Jika kedua orang ini tetap hidup Maka akibatnya akan sangat pahit bagi kabuyutan ini Kali ini ada kedua orang anak muda itu Sehingga kami akan dapat melawan keduanya Tetapi pada saat lain keduanya dan bahkan mungkin kawan-kawannya akan dapat berbuat apa saja Mungkin tidak hanya separuh orang randu malang yang akan menjadi korban Tetapi lebih dari itu Mahisa Agni mengangguk-angguk Ia mengerti kesulitan yang dialami oleh kibuyut Karena maka jawabnya hal itu akan kita bicarakan kemudian Kita akan mengambil satu keputusan yang paling baik Tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan Mereka tidak menghargai kemanusiaan Menjawab kibuyut Kita yang menghargai kemanusiaan Dengan demikian maka kita memang berbeda dengan mereka Jawab mahi saagni Kibuyut menarik nafas Sementara itu ketegangan di tepian itu masih saja mencengkam Karena itu, maka sejenak kemudian Maka kibuyut pun bertanya lantang Nah, siapa yang akan melangkah lebih dahulu Tidak seorang pun yang bergerak Karena itu, maka kibuyut pun berkata Jika demikian, agaknya kalian sudah merubah sikap kalian Kalian agaknya dapat menerima satu pendapat Bahwa sebaiknya kita tidak mengadili mereka Beramai-ramai di tepian ini Kita akan membawa mereka di kabuyutan Namun kata-kata kibuyut rasa-rasanya kurang meyakinkan Bahkan kibuyut pun kemudian berpaling ke arah mahi saagni Dengan lontaran pertanyaan pada sorot matanya Tepat kibuyut berkata mahi saagni Kita akan membawa keduanya ke kabuyutan Kita akan dapat membicarakannya Apa yang sebaiknya kita lakukan akan orang-orang ini Kibuyut mengangguk-angguk Lalu katanya marilah Kita akan kembali ke kabuyutan Kita akan berbicara dengan hati yang lebih tenang Tidak ada yang mereka bicarakan di sepanjang perjalanan Semua orang terbenam dalam mangan-angan mereka masing-masing Iring-iringan itu bagaikan iring-iringan orang mengantar sana Kadang dalam keadaan duka Baru ketika orang-orang itu sudah naik ke atas tebing dan berjalan menjauh Mahisa Agni berkata kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Marilah Kita bawa kedua orang itu ke kabuyutan Randu Malang Mahisa Murtilah yang menyahut Marilah Paman Namun dalam pada itu salah seorang dari kedua orang itu bertanya Apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang marah itu kepadaku? Apakah kemarahan mereka tidak akan terungkat lagi? Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam Katanya memang banyak kemungkinan dapat terjadi Tetapi aku akan berusaha agar hal ini dapat diselesaikan dengan cara yang sebaik-baiknya Apakah mungkin aku akan dibebaskan bertanya seorang yang lain? Tetapi jawab Mahisa Agni sangat mengecewakannya tidak kisana Kalian memang akan mendapat hukuman Tetapi tentu yang sesuai dengan kesalahan yang kalian lakukan Dan dengan care yang paling wajar Kedua orang itu saling berpandangan Namun akhirnya mereka memang tidak dapat melihat kemungkinan lain Bahwa mereka tidak jatuh ke tangan orang-orang yang sedang marah Yang akan dapat mencincang mereka sampai lumat Adalah satu hal yang terlalu baik bagi mereka Namun demikian, kedua orang itu masih saja dibayangi oleh kemungkinan Veng sangat buruk itu Keduanya memang tidak percaya bahwa anak-anak muda Serta orang-orang yang disebut guru-guru mereka itu Benar-benar akan memberikan kembali senjata-senjata mereka Jika orang-orang kabuyutan randu malang itu akan menghukum mereka beramai-ramai Dalam pada itu selagi kedua orang itu lermangurnangu Maka Mahisa Agni pun berkata pula Marilah kisana Kita menyusul orang-orang kabuyutan itu Kami tidak akan berkeberatan jawab salah seorang dari mereka Tetapi kawan-kawan kami tentu akan mencari kami Jika pada saatnya kami tidak kembali di antara mereka Tidak apa-apa awak Mahisa Agni Tidak ada seorang pun di antara kawan-kawan mengerti Apa yang telah terjadi sebenarnya Tetapi orang-orang kabuyutan itu akan mengatakan Kepada kenalan mereka temui di pasar atau di jalan-jalan Apa yang telah terjadi di sini Kawan-kawanku tentu akan Dapat mengambil satu kesimpulan Jika mereka pun pada suatu saat mendengar cerita Seperti itu berkata salah seorang dari kedua orang itu Kemudian Kami mengerti jawab Mahisa Agni Karena itu Kami akan mengambil satu sikap yang paling baik dan paling aman bagi kabuyutan ini Satu-satunya care adalah Melepaskan kami untuk kembali ke dalam lingkungan Kami berkata salah seorang dari kedua orang itu Tidak kisanak jawab Mahisa Agni Hal yang buruk masih dapat terjadi Kami tidak yakin Bahwa kau berdua akan dapat melupakan gadis-gadis kabuyutan ini Dan kami pun tidak yakin bahwa kau masih mempunyai kawan yang lain di daerah ini Kedua orang itu mengumpat di dalam hati Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa selain menurut segala perintah yang diberikan oleh Mahisa Agni Marilah Kita menyusul orang-orang kabuyutan itu berkata Mahisa Agni kemudian Kedua orang itu tidak menjawab Mereka pun kemudian melangkah menyusul orang-orang kabuyutan yang sudah lebih dahulu meninggalkan tepian Namun bagaimanapun juga kedua orang itu masih selalu dibayangi kegelisahan Bukan karena kemungkinan bahwa mereka akan dihukum Tetapi hukuman itu akan sangat menyakitkan hati menjelang saat-saat kematian Apabila mereka jatuh ke tangan orang-orang kabuyutan yang marah itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun menjadi ragu-ragu pula Jika mereka sudah sampai di kabuyutan, maka terlalu sulit bagi mereka untuk mencegah kemarahan orang-orang kabuyutan itu Apalagi orang-orang yang berkerumun tentu Akan menjadi lebih banyak, sehingga akan lebih sulit lagi untuk mengendalikan mereka Mudah-mudahan Kibuyu tidak justru berubah pikiran Jika ia tidak dapat mengendalikan diri, dan justru mengambil sikap yang sebaliknya Maka akibatnya akan menjadi parah berkata Mahisa Murti di dalam hatinya Namun dalam pada itu, selagi kedua orang itu berjalan ke padukuhan induk Diikuti oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Maka beberapa langkah di belakang mereka Mahisa Agni dan Witantra pun telah membicarakan Apa yang paling baik dilakukan bagi kedua orang itu Serba sulit berkata Witantra Aku dapat mengerti keterangan orang itu Berita ini tentu tidak akan dapat dicegah untuk merambat keluar dari kabuyutan ini Pada suatu saat kawan-kawan kedua orang itu tentu akan mendengar apa yang telah terjadi Ya jawab Mahisa Agni hal itu memang mungkin sekali Akibatnya memang agak pahit bagi kabuyutan ini Witantra tidak segera menjawab Ia masih saja melangkah di samping Mahisa Agni Namun keduanya pun kemudian melangkah dengan kepala tunduk Beberapa saat kemudian, dua orang yang diiringi oleh Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Mahisa Agni dan Witantra itu menjadi semakin dekat dengan padukuhan induk Beberapa orang justru telah tidak kelihatan lagi setelah hilang memasuki mulut lorong Namun keempat orang yang mendekati padukuhan induk itu menjadi semakin cemas melihat keributan yang terjadi di padukuhan Beberapa orang yang terdahulu memasuki gerbang padukuhan telah menceritakan apa yang terjadi kepada orang-orang yang berada di padukuhan Dan tidak sempat pergi ke sungai Sebagian dari mereka adalah anak-anak muda yang berkumpul setelah mereka mendengar apa yang terjadi Ketika orang-orang berkumpul di kabuyutan untuk mendengar cerita rakibuyut, anak-anak muda itu sebagian telah pergi ke sawah Mereka bergegas kembali ketika mereka mendengar berita tentang peristiwa yang terjadi di sungai Berita yang dibawa widati yang kemudian tersebar Bahkan anak-anak muda dari padukuhan yang lain pun telah berkumpul pula untuk mendengar peristiwa yang terjadi itu dari dekat Bahkan ketika mereka menjadi semakin dekat, kedua orang yang berwajah kasar itu mulai memperlambat langkah mereka Seorang di antaranya berguman mengerikan sekali Bahkan ketika mereka menjadi semakin dekat, kedua orang yang berwajah kasar itu mulai memperlambat langkah mereka Seorang di antaranya berguman mengerikan sekali Kita mencoba untuk percaya kepada sikap kibuyut desisma hismurti Tetapi kedua orang berwajah kasar itu justru telah berhenti Seorang di antara mereka berkata sebenarnya segala sesuatunya tergantung kepada kalian Bagaimana pendapat kalian, jika kalian tidak terlalu banyak ikut campur? Aku yakin sekarang, bahwa kalian bukan para pengawal padukuhan atau kabuyutan ini Apa maksudmu berkata Mahisa Murti? Jika kalian melepaskan saja kami, maka aku kira tidak akan ada akibat apapun terjadi atas kalian Sementara kami pun akan terlepas dari suasana yang sangat menegangkan itu Kau akan mengadu kami dengan orang-orang kabuyutan yang marah bertanya Mahisa Pukat Kita harus mempergunakan kira Dari kesempatan aku melepaskan diri Aku akan meloncat ke arah kanan dan kawanku ke arah kiri Kalian memang harus berusaha mengejar kami, tetapi kalian tidak berhasil jawab orang itu Namun Mahisa Pukat itu tertawa Katanya satu pikiran yang bagus Tetapi khusus bagi kalian Dan tidak bagi kami Kami tetap berpendirian, bahwa kalian harus dihukum Kalian telah melakukan satu perbuatan yang tercelah sekali Bahkan kalian telah berusaha untuk mempertahankan kesalahan kalian dengan berusaha untuk membunuh kami berdua Tetapi kami belum melakukannya jawab salah seorang dari kedua orang itu Sudah Kalian sudah melakukannya Kalian telah berusaha membunuh Tetapi kalian tidak berhasil Karena kalian dapat kami kalahkan berkata Mahisa Pukat Lalu karena itu, marilah Kita akan pergi ke kabuyutan Kita percaya bahwa kibuyut akan berbuat sesuatu Kedua orang itu sudah tidak mempunyai harapan lagi Ia memandang ujung lorong yang memasuki padukuhan induk dari kabuyutan rando malang itu dengan jantung yang berdegupan Sebenarnya lah pada waktu itu, di padukuhan induk itu telah terjadi satu pembicaraan yang tegang Ketika anak-anak muda menuntut untuk dengan langsung menghukum orang-orang itu maka kibuyut telah berusaha untuk menjegahnya Kalian harus mendengarkan kata-kataku berkata kibuyut Kita tidak boleh terlalu lemah menghadapi penjahat-penjahat Kabuyutan ini harus mulai bangun Pada saat-saat lampau, kita adalah orang-orang yang paling lemah yang sama sekali tidak berani berbuat apa-apa terhadap para penjahat Tetapi kita mulai menyadari bahwa sikap itu telah menyeret kami ke dalam satu kesulitan Sekarang sudah saatnya kita menunjukkan bahwa kita juga dapat berbuat sesuatu Kita juga mempunyai keberanian untuk melawan kejahatan berkata seorang anak muda Coba kita melihat diri kita dengan jujur jawab kibuyut apakah yang dapat kita lakukan tanpa kedua orang anak muda itu Mereka telah mengajari kita sebelum mereka meninggalkan kabuyutan ini beberapa waktu yang lalu Mereka mengajari kami untuk menjadi pengawal yang baik bagi kabuyutan ini Tetapi mereka tentu tidak mengajari kalian untuk berbuat kepadaku dan kepada orang-orang yang ada di terian Bahwa kita jangan berbuat menuruti perasaan saja Mereka lah yang mengatakan agar kedua orang itu dihadapkan pada satu keputusan yang adil dan wajar Sesuai dengan kesalahan mereka menurut pertimbangan Nalar dan Pau Geran Mereka lah yang mencegah agar kita tidak menghukum mereka dengan sewenang-wenang Meskipun mereka jelas melakukan kesalahan Mereka dapat saja berkata begitu karena gadis-gadis yang menjadi korban itu bukan sanak dan bukan kadang mereka jawab salah seorang dari orang-orang tua yang marah Tetapi kami, orang-orang tua yang mempunyai anak-anak gadis, akan selalu dibayangkan kecemasan Justru karena itu berkata kibuyuk Kemudian jika kalian menghukum orang itu dengan semena-mena Maka kawan-kawan fa kedua orang itu tentu akan marah Karena perasaan kedalian mereka tersinggung Nah, apakah dengan demikian, kita tidak akan justru menjadi terancam? Tetapi jika kita memperlakukan kedua orang itu dengan adil Meskipun kita menghukumnya juga maka kawan-kawan mereka mungkin akan justru mendukung sikap kita Bahwa kedua orang itu harus dihukum karena telah melakukan satu kesalahan Tetapi anak-anak muda kabuyutan itu nampaknya tidak puas terhadap sikap kibuyut Bahkan ada di antara mereka yang berkata kibuyut Kami sudah cukup dewasa Sebaiknya kibuyut tidak menganggap lagi bahwa kami adalah kanak-kanak yang tidak tahu apa-apa Seandainya kawan-kawan mereka marah, biarlah kita menghadapinya Kibuyut mengerutkan keningnya Namun tiba-tiba ia bergeser mendekati anak muda itu sambil berkata lantang Apakah benar-benar kau berkata demikian? Apakah benar kau mengucapkan kata-kata itu sebagaimana tersirat di hatimu? Jika demikian, bagus Aku setuju Kalian adalah anak-anak muda yang gagah berani Anak-anak muda kabuyutan rando malang yang terpercaya Jika nanti 10 atau 20 orang kawan kedua orang itu datang Maka kita akan bertempur Kita akan membunuh orang-orang itu Tetapi seperti yang dikatakan oleh salah seorang di antara orang-orang yang datang kabuyutan Sebagian besar dari kita akan mati Mungkin aku, mungkin kau Setiap orang mempunyai kemungkinan untuk mati Tetapi yang paling parah, apabila kita semua sudah mati Tetapi orang-orang yang menyerang kabuyutan ini belum semuanya mati Maka mereka akan mulai dengan satu perbuatan yang akan merupakan malapetaka yang paling besar bagi gadis-gadis kabuyutan ini setelah semua orang laki-laki terbunuh Orang-orang yang sedang marah itu mulai berpikir Mereka mulai membayangkan apakah yang akan terjadi sebagaimana dikatakan oleh kibuyut itu Tetapi seorang laki-laki yang bertubuh kurus bertanya apakah mungkin akan terjadi seperti yang dikatakan oleh kibuyut itu Kibuyut mengerutkan keningnya Kemudian jawabnya mungkin sekali Orang-orang kasar itu memiliki ilmu yang tinggi Kedua anak muda yang sudah aku ketahui dengan pasti tingkat kemampuannya itu pun mengakui Bahwa mereka berdua berjuang dengan susah payah untuk mengalahkan dua orang yang telah berusaha mengambil gadis-gadis kabuyutan ini Tetapi kibuyut bertanya seorang laki-laki bertubuh pendek Seandainya kita akan mendapatkan jaminan bahwa kabuyutan ini tidak akan mengalami sesuatu Kita dapat berbicara dengan kedua anak-anak muda itu Jawab kibuyut Bukankah sama saja halnya? Seandainya kita mengambil sikap yang tegas terhadap kedua orang itu Maka kita pun akan dapat berbicara dengan kedua anak muda itu sahut seseorang Kibuyut menarik nafas dalam-dalam Namun seolah-olah ia mendapat satu jalan untuk menekankan pendapatnya Jika semula ia hampir kehilangan harapan untuk menahan gejolak kemarahan orang-orang kabuyutannya Maka justru karena pertanyaan itu ia mulai berpengharapan lagi Karena itu, maka jawabnya ya Kita memang dapat berbicara dengan kedua anak muda itu Tetapi kita tidak akan dapat memaksakan keinginan kita kepada mereka Yang ikut bersamaku ketepian telah mendengar keterangannya dan keterangan orang tua yang disebut paman dari anak-anak muda itu Kedua anak muda itu justru akan menyerahkan kembali senjata kedua orang yang sudah menyerah itu Kedua senjata yang sudah dirampas itu akan diserahkan kembali dan tidak mau lagi ikut campur persoalan-persoalan yang akan terjadi kemudian Orang-orang itu menjadi tegang Tetapi orang-orang yang ikut ketepian telah teringat akan kata-kata itu Kata-kata yang memang telah diucapkan Sejenak orang-orang itu saling berpandangan Nernun orang-orang yang ikut pergi ketepian itu pun mulai menyadari Bahwa mereka tidak akan dapat bertindak sendiri tanpa kedua orang anak muda yang telah mengalahkan kedua orang itu Karena sebenarnya lah mereka mulai mengakui betapa bahayanya persoalan yang dapat timbul kemudian Jika kawan-kawan kedua orang itu menuntut balas Sementara kedua orang anak muda itu tidak mau ikut campur sama sekali Karena itu, maka orang-orang itu pun mulai melihat persoalannya dari beberapa segi Sehingga mereka tidak lagi dengan garang mengacung-acungkan senjata sambil meneriakan kata-kata ancaman Dalam pada itu, kedua orang berwajah kasar diiringi oleh Mahisa Murti dan Mahisa Puka telah mendekati mulut lorong padukuhan induk kabuyutan Randu Malang Terasa betapa jantung kedua orang itu hampir rontok karenanya Mereka adalah orang-orang kasar yang memiliki pengalaman yang luas dalam pengembangan yang berat dan Tugas-tugas yang membawa mereka ke dalam satu perbuatan yang kadang-kadang sangat bertentangan dengan kemanusiaan Namun menghadapi orang-orang yang marah, terasa juga kengerian yang sangat Mereka sama sekali tidak akan menjadi ketakutan seandainya mereka dihadapkan pada satu kemungkinan untuk mati dalam perkelahian yang manapun Tetapi tidak dicincang oleh orang-orang yang sedang marah Tetapi rasa-rasanya titik-titik air telah jatuh ke atas jantung mereka yang putus asa Mereka mulai melihat suasana yang berbeda ketika mereka melihat beberapa orang bergeser dari mulut lorong Bahkan keduanya melihat seseorang yang menyarungkan senjatanya dan yang kemudian melangkah menepi Manisa Murti dan Mahisa Puka pun menarik nafas dalam-dalam Sementara Witantra berbisik di telinga Mahisa Agni nampaknya terjadi perubahan sikap di antara mereka Kibuyut telah berusaha dengan sungguh-sungguh jawab Mahisa Agni Sebenarnya lah ketika mereka memasuki gerbang padukuhan Maka tidak ada tindakan orang-orang kabuyutan randu malang yang bertentangan dengan kehendak Kibuyut orang-orang randu malang telah melihat satu kemungkinan yang dapat berakibat paling buruk Dan kemungkinan yang lain yang dapat melindungi kabuyutan mereka Kibuyut yang kemudian berdiri di muka gerbang padukuhan induknya pun kemudian mempersilahkan Mahisa Murti dan Mahisa Puka Kibuyut untuk membawa kedua orang itu memasuki padukuhan induk dan langsung dibawa ke kabuyutan Beberapa orang kemudian telah mengikutinya, sehingga iring-iringan itu pun semakin lama menjadi panjang Namun dalam pada itu, keluarga gadis-gadis yang berada di tepian pun telah membawa gadis-gadis mereka pulang dengan tergesa-gesa Apalagi kedua gadis yang telah tertidur di tepian Bahkan ibu gadis-gadis itu telah menangisinya di rumahnya seolah-olah mereka telah menemukan kembali anak-anak gadis mereka yang telah hilang Dalam pada itu, kedua orang berwajah kasar itu berjalan dengan kepala tunduk Mereka tidak berani menatap wajah-wajah orang kabuyutan randu malang yang marah, meskipun akhirnya mereka tidak berbuat apa-apa Demikianlah, akhirnya kedua orang itu pun telah memasuki halaman kabuyutan Tetapi mereka tidak langsung dibawa ke pendapa Tetapi mereka telah dibawa ke gandok sebelah kanan Biarlah mereka berada di gandok berkata kibuyut kita akan berbicara di pendapa Tetapi keduanya perlu mendapat pengawasan yang kuat berkata Mahisa Murti Biarlah anak-anak muda mengawasinya jawab kibuyut Di depan dan di belakang gandok agar mereka tidak melarikan diri dengan memecah dinding di belakang Atau meloncat lewat bumbungan Mahisa Pukat melanjutkan Kibuyut mengangguk-angguk Sementara kedua orang itu mencoba menatap wajah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Tetapi ketika mereka membentur pandangan kedua anak muda itu Maka mereka pun telah menundukkan wajah mereka Meskipun mereka harus mengumpat di dalam hati Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian membawa keduanya memasuki gandok Sementara itu kibuyut telah menyerahkan pengawasan kedua orang itu kepada kijagabaya Mereka adalah orang-orang yang sangat berbahaya berkata kibuyut Baiklah kibuyut jawab kijagabaya Aku akan mencoba berbuat sebaik-baiknya atas kedua orang itu Anak-anak muda akan menjaga mereka di depan dan di belakang Berapa orang yang akan kasiapkan bertanya kibuyut Dua di belakang dan dua di depan jawab kijagabaya Kibuyut mengerutkan keningnya Sementara Mahisa Agni berkata jangan salah menilai orang-orang itu kijagabaya Sebaiknya kijagabaya mengerahkan orang lima Kali lipat Dua puluh orang bertanya kijagabaya Ya Sepuluh di depan dan sepuluh di belakang Jawab Mahisa Agni itu pun mereka harus dengan cepat memberikan isyarat Seandainya kedua orang itu benar-benar berusaha melepaskan diri Karena sepuluh orang anak muda itu tidak akan dapat menangkap kedua orang yang memiliki ilmu yang tinggi itu Kijagabaya termangu-mangu Namun kibuyutlah yang kemudian berkata yakini kata-katanya kijagabaya Aku tahu pasti bagaimana orang-orang berilmu tinggi itu mempergunakan ilmunya Kerahkan anak-anak muda yang paling baik untuk membantu mengawasi orang itu Dua puluh orang setiap kali yang kemudian akan digantikan oleh dua puluh orang berikutnya Kijagabaya mengguk-angguk Namun masih tarbayang pada sorot matanya sikapnya yang ragu-ragu bahwa untuk menuawasi kedua orang itu diperlukan sepuluh orang di depan dan sepuluh orang di belakang Tetapi kijagabaya tidak membantah Ketika kibuyut mempersilahkan keempat orang tamunya duduk di pendapa Maka kijagabaya pun telah menghubungi anak-anak muda kabuyutan Rando Malang untuk melaksanakan perintah kibuyut Kibuyut terlalu berhati-hati berkata seorang anak muda Kibuyut kurang kepercayaan kepada diri sendiri Sejak kabuyutan ini dibayangi oleh ketidaktenteraman Karena dihantui oleh peristiwa-peristiwa yang mengerikan itu Maka ia benar-benar menjadi seorang penakut berkata seorang anak muda yang lain Kijagabaya tidak menyahut La justru telah terlihat ke dalam satu sikap yang tidak menguntungkan anak-anak muda Rando Malang pada saat itu Bahkan ia pun telah bertindak kasar terhadap anak-anak kabuyutan itu sendiri Karena tingkah laku seseorang Namun demikian, bagaimanapun juga, anak-anak muda itu berusaha untuk melakukannya Dengan malas mereka telah menyusun kelompok-kelompok yang terdiri dari sepuluh orang Kawannya menarik nafas dalam-dalam Katanya apabila kita mendapat kesempatan, maka sepuluh anak-anak yang berada di belakang itu tidak akan berarti apa-apa bagi kita Ternyata gambaran kita tentang pengawal kabuyutan ini keliru Kedua anak muda yang telah mengalahkan kita Itu, tentu bukan pengawal kabuyutan ini berkata yang lain Ya, menilik sikap dan tingkah laku mereka, maka anak-anak muda di kabuyutan ini tidak akan mampu berbuat apa-apa Tetapi aku yakin bahwa kedua orang anak muda itu masih ada di kabuyutan ini Mereka akan dapat berbuat sesuatu, jika mereka mendengar isyarat dari anak-anak muda yang sedang mengamati kita sahut kawannya Yang lain mengangguk-angguk Namun tiba-tiba saja ia berkata apakah kita tidak akan berusaha untuk dapat keluar dari tempat tarkutuk ini Kawannya menggeleng Jawabnya tidak ada gunanya Terlalu banyak Matthew yang mengamati kita Tetapi aku tidak tahu, apakah malam nanti, kita akan mendapat kesempatan Kita tidak tahu, apa yang akan terjadi atas kita sebelum malam nanti Jawab yang lain Tetapi kemudian namun demikian, ada kemungkinan bahwa kedua anak-anak muda itu akan meninggalkan tempat ini Kita tidak tahu berkata kawannya sebaiknya aku tidur saja sekarang Yang lain tidak menjawab Ketika kawannya kemudian berbaring, maka ia pun telah duduk di sudut bersandar dinding Dalam pada itu, di pendapat kibuyut sedang berbincang-bincang dengan keempat orang tamunya Nampaknya mereka berbicara dengan sungguh-sungguh Persoalan yang mereka bicarakan menyangkut kemungkinan yang paling buruk yang dapat terjadi dengan kabuyutan Randu Malang Kita tidak akan dapat mencegah orang-orang kabuyutan ini bercerita tentang peristiwa yang telah terjadi ini Kibuyut berkata Mahisa Murti Kibuyut mengangkuk-angkuk Dengan nada datar ia berkata benar anak muda Berita tentang tartangkapnya dua orang itu akan tersebar Jika keduanya memang mempunyai kawan di sekitar tempat ini Maka kawan-kawan mereka tentu akan berbuat sesuatu untuk membebaskan mereka Hal itu akan dapat menjadi bencana bagi kabuyutan ini berkata Mahisa Pukat Itulah yang membuat kami sangat prihatin jawab Kibuyut Dalam pada itu maka Mahisa Agni pun kemudian berkata Kibuyut Barangkali aku mempunyai pendapat yang dapat dipertimbangkan Kibuyut memandang Mahisa Agni sejenak Lalu ia pun bertanya jika hal itu akan berakibat baik Maka aku akan mengucapkan terima kasih Sekilas Mahisa Agni memandang Witantra yang termangu-mangu Kemudian katanya Kibuyut Sebenarnya lah kedua orang itu telah melakukan sesuatu yang gawat tidak saja bagi kabuyutan ini Meskipun untuk waktu yang panjang Namun kedua orang itu telah terlibat dalam satu usaha untuk mengguncangkan kekuasaan Singasari Karena itu, maka aku cenderung mengatakan Bahwa kedua orang itu tentu mempunyai banyak kawan di sekitar kaki pegunungan itu Kibuyut memandang wajah Mahisa Agni dengan tatapan matu yang memancarkan kecemasan hatinya Dengan nada dalam ia bertanya jika damikian, apa yang dapat kami lakukan? Mahisa Agni termangu-mangu sejenak Lalu jawabnya Kibuyut Sebenarnya lah kami memerlukan orang itu Kami ingin membawanya ke Singasari Mereka akan dapat memberikan beberapa katarangan yang kami perlukan Sementara itu, kabuyutan ini akan babas dari persoalan yang menyangkut kedua orang itu Kibuyut dapat mengatakan kepada orang-orang kabuyutan ini Bahwa kami, prajurit Singasari telah menangkap kedua orang itu dan membawanya ke Singasari Dengan demikian, maka cerita yang akan tersebar dari muyut ke mulut Akan dilengkapi oleh katarangan itu Jika kawan-kawannya mendengar lewat siapapun Maka mereka tidak akan terlalu mendendam orang-orang kabuyutan ini Tetapi mereka harus memperhitungkan kemungkinan lain yang dapat terjadi Kemungkinan yang mana Kisanak bertanya Kibuyut Jika mereka mendengar bahwa kedua kawannya telah dibawa oleh prajurit Singasari ke Singasari Maka mereka dapat membayangkan apa yang terjadi dengan dua orang kawannya itu Prajurit Singasari akan dapat mendengar dari keduanya Apa yang telah mereka lakukan dan dari keduanya pula akan dapat didengar keterangan Tentang kawan-kawannya jawab Mahisa Agni dengan demikian Memang ada kemungkinan bahwa kawan-kawan kedua orang itu Akan justru menyingkir untuk menghindarkan diri dari tangan para prajurit Singasari Kibuyut mengangguk-angguk Dipandanginya wajah Mahisa Agni sejenak Kemudian wajah Witantra dan kedua anak muda yang duduk sebelah menyebelah Dengan ragu-ragu Kibuyut itu pun kemudian berkata Tetapi, apakah sebenarnya memang demikian? Bahwa kalian akan membawa kedua orang itu sebagai prajurit Singasari Dan akan memperlakukan sebagaimana kau katakan itu? Kibuyut jawab Mahisa Agni kami akan membawa keduanya dan memperlakukan sebagaimana kami katakan Ketarangan dari mereka akan sangat penting artinya bagi kami Kibuyut mengangguk-angguk pula Katanya baiklah Kisanak Aku mengucapkan terima kasih Barangkali care yang akan kita ambil ini akan bermanfaat bagi keselamatan kabuyutan Randu Malang Mudah-mudahan Kibuyut Tetapi Kibuyut benar-benar harus memberitahukan kepada orang-orang Randu Malang secepatnya Agar setiap cerita yang disampaikan kepada orang lain telah dikatakan pula Bahwa keduanya akan dibawa ke Singasari jawab Mahisa Agni kemudian Kibuyut mengangguk-angguk Katanya kemudian aku akan memberitahukan kepada Kijagabaya dan anak-anak muda yang ada di gandok Barita ini tentu akan cepat tersebar di antara mereka dan orang-orang Randu Malang yang lain Silakan Kibuyut jawab Mahisa Agni Namun dalam pada itu, ketika Kibuyut meninggalkan Pempada Witantra berkata tetapi ada kemungkinan lain yang dapat terjadi Mahisa Agni mengerutkan keningnya Sementara Witantra berkata selanjutnya jika hal itu didengar oleh kawan-kawan mereka Maka akan ada kemungkinan kawan-kawan mereka akan menahan perjalanan kami Membawa kedua orang itu ke Singasari Mahisa Agni mengangguk-angguk Jawab ya Kau benar Karena itu, kita memang harus berhati-hati Tetapi bukanlah ada lebih dari satu jalur jalan menuju ke Singasari Mudah-mudahan kita dapat memilih jalan yang tidak mereka perhitungkan Sehingga seandainya mereka berniat untuk mencegat dan mengambil kawan-kawan mereka Maka mereka tidak akan dapat menjumpai kita di perjalanan Witantra mengangguk-angguk Tetapi katanya kemudian bagaimanapun juga Kita memang harus berhati-hati Mahisa Agni mengangguk-angguk Tetapi yang dikatakan oleh Witantra itu memang tidak mustahil terjadi Kawan-kawan kedua orang itu akan dapat mencegat dan berusaha untuk merebut kedua orang itu Sehingga keduanya tidak sempat dibawa ke Singasari Persoalannya bukan sekedar karena persoalan mereka dengan gadis-gadis Randu Malang Tetapi jika keduanya dibawa ke Singasari Maka persoalan mereka yang lain Justru yang jauh lebih besar dari persoalan gadis-gadis itu Akan terungkap pula Sementara itu, Ki Buyutalah berada di Serambi Gandok Ia pun kemudian mengatakan kepada Ki Jagabaya dan anak-anak muda yang berada di Serambi itu Bahwa kedua orang itu akan dibawa oleh kedua orang Singasari Untuk didengar keterangan mereka tentang tugas-tugas mereka di daerah di sekitar Kabuyut Andrandu Malang Jadi kedua orang itu tidak akan menjadi tanggungan kita lagi bertanya Ki Jagabaya Ya, kita akan menyerahkan mereka kepada orang-orang Singasari itu Dengan demikian, maka kita tidak perlu mentanggung jawab lagi Baik mengenai pengamatannya maupun hubungannya dengan kawan-kawan mereka Karena itu, maka setiap keterangan tentang kedua orang itu harus dibarikan penjelasan Bahwa persoalan mereka sebenarnya adalah dengan orang-orang Singasari Meskipun semula menyangkut juga gadis-gadis Randu Malang Berkata Ki Buyut Ki Jagabaya mengangguk-angguk Namun ia masih bertanya tetapi apakah dengan demikian Dapat menjamin bahwa kawan-kawan mereka tidak akan mendendam lagi kepada kita Yang kita pilih adalah kemungkinan yang paling baik Jawab Ki Buyut bahwa kedua orang itu akan dibawa pergi Merupakan pilihan satu-satunya Ki Jagabaya menarik nafas dalam-dalam Lah memang tidak melihat kemungkinan lain yang lebih baik Karena itu, maka katanya kemudian segalanya terserah kepada Ki Buyut Tetapi seandainya ada akibat apapun Kita bersama-sama akan mempertanggungjawabkan sahut Ki Buyut Ki Jagabaya pun mengangguk-angguk pula Memang tidak mungkin baginya dan para bebahu yang lain untuk ingkar dari pertanggungan jawab Demikianlah, ketika Ki Buyut kembali ke pendapa Maka keterangan itu pun memang segera tersebar Anak-anak muda itu pun kemudian mengatakan kepada kawan-kawan mereka Bukan saja dari padukuhan induk Tetapi juga dari padukuhan-padukuhan lain dalam lingkungan kabuyutan Randu Malang Seperti yang diharapkan Maka jika setiap orang kemudian berbicara tentang peristiwa di pinggir sungai itu Maka mereka pun selalu mengatakan Bahwa kedua orang Itu akan segera dibawa ke Singasari oleh prajurit-prajurit dalam tugasan di mereka Di pendapa, Mahisa Agni dan Witantra telah mengambil satu keputusan untuk membawa kedua orang itu Dikesokan harinya ke Singasari Kenapa begitu Targesa-Gesa bertanya Ki Buyut Kami sudah terlalu lama pergi Selebihnya, semakin Cepat kedua orang itu menyingkir dari kabuyutan ini Rasa Rasanya akan menjadi semakin baik Jawab Mahisa Agni Ki Buyut mengangguk-angguk Tetapi ia pun kemudian bertanya bagaimana dengan kedua orang anak muda ini Bahkan anak-anak muda dari padukuhan yang bukan padukuhan induk itu pun talah diikut sertakan Kedua orang kasar itu pun mengumpat-umpat kasar ketika-ketika mereka harus tinggal di sebuah bilik yang sempit digandok Pintu bilik itu telah diselarak dari luar, sementara tiga orang anak muda telah duduk di ruangan di depan bilik yang tertutup itu Ada sepuluh orang yang berada di depan, termasuk anak-anak yang berada di ruang depan ini dan sepuluh yang lain berada di belakang berkata salah seorang dari keduanya Mahisa Agni memandang Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Sambil tersenyum Mahisa Agni pun kemudian berpaling kepada Witantra sambil berkata bukankah kita menyerahkan kepada keputusan mereka, apa yang akan mereka lakukan Witantra pun tersenyum Katanya memang terserah kepada mereka Mereka akan dapat mengambil keputusan Ki Buyut masih saja termangu-mangu Namun ia tidak mengatakan sesuatu Dalam pada itu, Mahisa Murtilah yang kemudian menjawab paman Sebenarnya lah bahwa kami masih ingin tinggal Tetapi dalam keadaan yang gawat bagi paman berdua, kami ingin ikut mengantar kedua orang itu sampai ke perbatasan kota raja Kami memang tidak ingin kembali ke Singasari, sebelum kami puas dengan pengembaraan kami Tetapi kami melihat sesuatu yang penting saat ini untuk ikut bersama paman berdua Mahisa Agni dan Witantra mengangguk-angguk Sejenak kemudian Mahisa Agni pun berkata kami sama sekali tidak berkeberatan Terserah kepada kalian Namun dengan pertimbangan pamanmu Witantra, ada baiknya pula jika kalian ikut mengantarkan kedua orang itu ke Singasari Tetapi bagaimana dengan kabuyutan ini bertanya Kibuyut Jika kalian semuanya meninggalkan kabuyutan ini Bukankah berarti bahwa kabuyutan ini akan menjadi sangat lemah dan tidak berarti sama sekali? Kami tidak akan pergi terlalu lama Jawab Mahisa Murti Singasari tidak terlalu jauh Kibuyut menarik nafas dalam-dalam Namun terbayang kecemasan di wajahnya Tetapi Mahisa Murti pun kemudian berkata Aku kira tidak akan terjadi sesuatu di kabuyutan ini Jika kawan-kawan orang itu ingin berbuat sesuatu Mereka tentu akan melakukannya atas kami yang membawa kedua orang kawannya ke Singasari Kibuyut mengangguk-angguk Tetapi ia pun merasa segan untuk menahan kedua orang anak muda itu Seolah Orlah kabuyutan mereka tergantung dari kehadiran kedua orang anak muda dari Singasari itu Apalagi ketika Mahisa Pukat kemudian berkata Menurut pengamatanku, anak-anak muda di kabuyutan ini sudah mulai menunjukkan keberanian mereka untuk berbuat sesuatu Biarlah mereka menjaga ketenangan kabuyutan ini untuk satu dua hari Sementara itu, kami akan segera kembali Meskipun kami juga tidak berniat untuk tinggal di kabuyutan ini Kibuyut memang tidak menahan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Kecuali ia tidak ingin menunjukkan ketergantungan kabuyutannya kepada kedua orang anak muda itu Maka ia pun merasa segan Justru karena ia mengetahui hubungan antara Mahisa Murti dan anak gadisnya Yang tidak lagi dapat disembunyikan Karena itu, maka katanya kemudian Baiklah, anak-anak muda Nampaknya kalian benar-benar akan mengantar kedua paman anak-anak muda yang akan membawa kedua orang itu Mudah-mudahan kalian selamat di perjalanan Dan kabuyutan ini pun tidak diganggu lagi oleh orang-orang yang tidak mengenal perabadan itu Mereka memang tidak mengenal peradaban kibuyut Berkata Mahisa Murti Bahkan mereka ingin menghancurkan peradaban dengan kero mereka Hal itu akan dapat segera diketahui jika mereka telah berada di Singasari Demikianlah, maka kegelisahan memang telah timbul di antara kawan-kawan kedua orang itu Ketika dua orang kawannya tidak kembali ke dalam sarang mereka pada saatnya Ketika seseorang berusaha untuk mengetahui Sebab-sebabnya, maka orang itu telah mendengar berita tentang dua orang yang ditangkap oleh dua orang prajurit Singasari Dan yang akan membawanya besok ke Singasari Gila geram pemimpin dari orang-orang yang bersarang di hutan di lereng pegunungan Kenapa mereka dibawa oleh dua orang prajurit Singasari Orang itu pun telah menceritakan apa yang didengarnya tentang tingkah laku kedua orang kawannya itu Lalu katanya adalah satu kebetulan bahwa di kabuyutan itu ada prajurit Singasari Gila geram pemimpinnya kedua orang itu memang harus dibunuh Kenapa kedua prajurit Singasari itu tidak membunuhnya saja Mereka sengaja menangkap mereka hidup-hidup Mungkin para prajurit Singasari itu sudah mencium tugas-tugas kita di sini Sehingga kedua orang kawan kita yang tertangkap itu Akan dapat memberikan lebih banyak keterangan tentang kita Berkata orang yang mendengar tingkah laku kedua kawannya itu dari orang-orang kabuyutan Kapan orang-orang itu akan kembali ke Singasari bertanya pemimpinnya Menurut pendengaranku, segera Kabar terakhirnya mengatakan bahwa besok mereka akan berangkat ke Singasari Jawab orang yang mendapat keteranganku Kita akan mencegatnya berkata pemimpinnya kita akan mengambil kembali kedua orang itu Jika gagal, biarlah keduanya itu mati saja Sehingga dari mulut mereka tidak akan lagi keluar keterangan yang akan dapat menjerat leher kita di sini Sementara tugas kita sama sekali belum dapat kita lakukan Dengan demikian, kita akan kehilangan Nilai perjanjian yang telah kita setujui yang akan memberikan hasil yang sangat menguntungkan bagi kita Aku sependapat berkata seorang kawannya kita akan mencegat orang-orang Singasari itu Dan kita akan mengambil atau membunuh sama sekali kedua orang kawan kita yang tidak tahu diri itu Dengan demikian, maka sekelompok orang-orang kasar yang berada di daerah hutan di lereng pegunungan itu Telah mengambil satu keputusan Namun mereka masih membicarakan di mana mereka akan mencegat orang-orang Singasari itu Tidak hanya satu jalan menuju ke Singasari berkata pemimpin mereka Ya, mereka dapat mengambil jalan yang tidak kita duga Sementara itu, kita tidak mempunyai cukup tenaga untuk memecah orang-orang kita berkata kawannya Sepuluh orang akan dapat dibagi menjadi dua berkata seorang bertubuh gemuk Kita tidak boleh kehilangan kewaspadaan Jawab pemimpinnya kita tidak yakin Apakah lima orang kita akan dapat melawan dua orang prajurit Singasari Dan mungkin ada orang yang akan menyertai mereka Ya, dua orang anak muda yang agaknya juga orang-orang Singasari itu Akan pergi bersama kedua orang prajurit itu Berkata orang yang mendapatkan keterangan tentang kedua kawannya yang tertangkap Dua orang anak muda itu harus kita perhitungkan pula Berkata pemimpinnya karena itu, kita akan bersepuluh Dua orang akan tetap berada di sarang kita Ya, tetapi di mana bertanya yang lain Pemimpinnya tarmangu-mangu Di mana mereka akan melakukannya Tidak hanya ada satu jalur menuju ke Singasari Namun akhirnya pemimpinnya itu berkata kita akan mencegatnya sebelum mereka sempat memilih jalan Demikian mereka keluar dari kabuyutan Kita akan menemui mereka di bulak panjang di sebelah kabuyutan itu Terlalu dekat desis salah seorang di antara mereka Aku tidak peduli Orang-orang kabuyutan itu tentu Tidak akan berani ikut campur Jika mereka benar-benar ikut campur Kita akan membinasakan mereka Kabuyutan itu akan menjadi karang abang Orang-orang yang mendengar penjelasan itu mengangguk-angguk Mereka memang tidak terlalu banyak memperhitungkan orang-orang kabuyutan di sekitar sarang mereka Karena menurut pendapat mereka, orang-orang kabuyutan itu tidak akan berarti apa-apa Ternyata orang-orang yang berbincang itu telah mengambil keputusan sebagaimana dikatakan oleh pemimpinnya Sepuluh orang akan mencegat orang-orang Singasari itu Jika mereka gagal mengambil kedua orang kawannya Maka kedua orang itu akan dibinasakan saja Demikianlah, maka orang-orang itu pun segera mempersiapkan diri Pagi-pagi benar mereka harus sudah berada di bulak panjang Di luar kabuyutan randu malang Tetapi mereka sama sekali tidak menjadi cemas Seandainya orang-orang randu malang mengetahui apa yang akan mereka lakukan Dalam pada itu, sebagaimana direncanakan Maka Mahisa Agni dan Witantra pun telah bersiap pula ketika langit menjauhi merah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah membenahi diri pula Sementara itu, para pembantu Kibuyut telah menyediakan minuman dan makanan panas Karena mereka telah mendapat perintah dari Kibuyut menyediakannya menjelang keberangkatan tamu-tamunya ke Singasari Dalam waktu yang singkat itu, Mahisa Murti masih memerlukan menjumpai Widati untuk minta diri Kibuyut yang melihat pertemu itu, sama sekali tidak mengganggunya Ia tidak lagi melarang anaknya berhubungan dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Jika semula Kibuyut masih membatasi hubungan anaknya dengan anak muda itu Karena Kibuyut sama sekali belum mendapat gambaran Siapakah sebenarnya Mahisa Murti itu Terasa betapa beratnya Widati melepaskan Mahisa Murti Tetapi ia memang tidak dapat berbuat lain Ia memang harus melepas Mahisa Murti meninggalkannya Jika tidak pada hari itu, namun pada saat yang lain pun Mahisa Murti tentu akan pergi Meskipun demikian, Widati masih tetap berpengharapan Bahwa pada suatu saat Mahisa Murti itu akan kembali lagi kepadanya Demikianlah, ketika matahari muncul di Cakrawala Mahisa Agni dan Witatra telah minta diri untuk pergi ke Singasari bersama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Dengan membawa dua orang tawanan yang telah berhasil ditangkap oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Setelah mereka makan pagi, maka mereka pun segera berkemas Kuda-kuda yang akan mereka pergunakan pun telah siap pula di halaman Enam ekor kuda Sejenak kemudian, maka mereka pun mulai bergerak meninggalkan rumah Kibuyu Terandu Malang Dengan berat hati, Kibuyu telah melepaskan mereka sampai ke regol halaman Demikian pula dengan anak gadisnya Widati pun berada di regol pula ketika iring-iringan kecil itu meninggalkan rumahnya Dengan dilepas oleh beberapa orang penghuni Kabuyutan Randu Malang di regol rumah masing-masing Maka iring-iringan itu pun bergerak semakin lama semakin cepat Lika mereka berkuda di bulak-bulak di antara padukuhan yang satu dengan padukuhan yang lain Maka kuda-kuda mereka pun berlari lebih cepat Tetapi jika mereka memasuki padukuhan-padukuhan Maka mereka memperlambat derap kaki kuda mereka Dalam pada itu, maka kedua orang tawanan itu pun benar-benar merasa tersiksa Meskipun mereka sama sekali tidak diikat dan diperlakukan sebagai tawanan Namun mereka mengerti bahwa mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa Beberapa saat kemudian, maka iring-iringan itu pun telah sampai ke padukuhan terakhir dalam lingkungan Kabuyutan Randu Malang Sebentar lagi, mereka akan keluar dari Kabuyutan itu dan memasuki satu bulak panjang Sebelum mereka akan sampai ke padukuhan pertama dari Kabuyutan Tetangga Namun dalam pada itu, sebenarnya telah terbersih satu dugaan pada Mahisa Agni dan Witantra Bahwa satu kemungkinan dapat terjadi, bahwa orang-orang yang akan mengambil kembali kedua orang tawanan itu jika ada Justru akan menunggu di satu tempat sebelum mereka sampai kepada satu kemungkinan memilih jalan yang menuju ke Singasari Aku kira mereka memang mempunyai sejumlah kawan dasis Witantra Ya jawab Mahisa Agni kemungkinan kawan-kawannya akan mengambil satu tindakan memang besar Kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, mereka memang mengatakan bahwa mereka masih mempunyai kawan-kawan yang mungkin sekali akan berbuat sesuatu Witantra mengangguk-angguk Ketika ia berpaling dilihatnya kedua orang yang berkoda di belakangnya memandanginya Agaknya mereka mendengar percakapan antara Mahisa Agni dan Witantra itu Tetapi sebenarnya lah bahwa Mahisa Agni dan Witantra memang tidak merahasiakan percakapannya Bahkan Mahisa Agni pun kemudian bertanya ada berapa orang jumlah kawan-kawanmu Banyak kisanak jawab salah seorang dari mereka Kami terdiri dari satu lingkungan yang terdiri dari banyak sekali orang Jangan mengada-ada Apakah kau bersedia menyebut berapa orang kawan-kawanmu bertanya Witantra kemudian Kedua orang itu termangu-mangu Apa niat mereka untuk berbohong dengan menyebut jumlah yang besar Tetapi mereka masih juga ragu-ragu Sebut tiba-tiba saja Mahisa Pukat yang ada di belakangnya membentak Kedua orang itu terkejut Hampir berbareng mereka menyebut satu jumlah Tetapi jumlah itu ternyata jauh berbeda Seorang di antara mereka mengatakan bahwa kawannya berjumlah seratus lebih Sementara yang lain hanya menyebut 25 Mahisa Agni tersenyum Katanya sebaiknya kalian membicarakan lebih dahulu sebelum berbohong Berapa orang kalian akan menyebut jumlah kawan-kawan mereka Baru setelah kalian sepakat, kalian dapat mengatakannya Kedua orang itu mengumpat di dalam hati Tetapi mereka sama sekali tidak menyahut lagi Demikianlah iring-iringan itu telah sampai di ujung padukuhan terakhir dari kabuyutan Randu Malang Sesaat kemudian, maka mereka telah meninggalkan regol padukuhan memasuki sebuah bulak yang sangat panjang Bulak yang separuh digarap oleh orang-orang Randu Malang dan yang separuh oleh orang-orang dekabuyutan tetangga Mahisa Agni dan Witantra yang berkuda di paling depan telah memperlambat laju kuda mereka Sambil memandangi bulak panjang itu Mahisa Agni berkata di seberang padukuhan di ujung bulak panjang ini terdapat jalan yang tercabang Kita akan dapat memilih salah satu dari keduanya Dan kita akan dapat mencapai Singasari dengan pedalaman pengembaraan kita Ya jawab Witantra aku sependapat, bahwa kita memang harus berhati-hati Sambil berpaling kepada kedua orang tawanannya Mahisa Agni berkata Jika kalian pun harus berhati-hati Jika terjadi sesuatu di perjalanan, mungkin di bulak panjang ini, tetapi mungkin juga di tempat lain Atau bahkan kita tidak akan bertemu dengan kawan-kawanmu, namun kita memang harus bersedia Apa yang harus kami lakukan, jika kawan-kawan kami benar-benar akan mencegah perjalananku ini Bertanya salah seorang dari mereka Tidak apa-apa Justru kalian harus tidak berbuat apa-apa Jawab Mahisa Agni sebab, jika kalian ikut campur Maka kalian dapat mengalami nasib yang tidak menyenangkan mendesak Kami dapat berbuat kasar Kedua orang itu tidak bertanya lagi Sementara itu kuda mereka berderap di jalan yang berdebu Meskipun hari masih pagi, namun kaki-kaki kuda itu telah melepaskan debu yang putih mengepul Namun sejenak kemudian larut oleh angin yang bertiup dari arah pegunungan Mahisa Agni dan Witantra yang berkuda di depan memang menjadi sangat berhati-hati Naluri pengembaraan mereka seakan-akan sudah memberitahukan bahwa ada sesuatu di hadapan mereka di tengah-tengah bulak panjang itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang berkuda di paling belakang agaknya masih meragukan bahwa kawan-kawan kedua orang itu akan mengganggu perjalanan mereka Mungkin keduanya tidak mempunyai kawan sama sekali berkata kedua anak muda itu di dalam hatinya Meskipun demikian, keduanya tidak mengabaikan peringatan yang diberikan oleh kedua pamannya yang berkuda di paling depan Dalam pada itu matahari yang memanjat kaki langit sinarnya terasa hangat di segarnya udara pagi Sekali-sekali Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menengadahkan wajah mereka, memandang sekelompok burung bangawi yang terbang beriringan dari Tenggara Daerah ini termasuk daerah yang suburgesis Mahisa Murti Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam Kemudian katanya tetapi jika bukit-bukit itu menjadi gundul, maka daerah ini akan segera menjadi gersang Di musim hujan, banjir akan melanda padukuhan dan sawah-sawah Sungai akan meluap karena tidak dapat menampung arus air dari pegunungan Di musim kering sungai-sungai akan menjadi kering karena di pegunungan yang gundul tidak dapat menyimpan air Satu usaha yang terkutuk sahut Mahisa Murti karena itu, maka hal ini harus didengar oleh para pemimpin di Singasari Mahisa Pukat mengangguk-angguk Dipandanginya kedua orang tawanannya yang berkuda di depannya Meskipun demikian, mungkin kita akan dapat menelusuri lewat orang-orang itu sampai akhirnya kita menemukan orang yang memegang kendali atas rencana mereka sahut Mahisa Pukat Mahisa Murti mengangguk-angguk Sementara itu kuda-kuda itu pun berderap semakin jauh dari padukuhan terakhir dari kabuyutan Randu Malang Namun dalam pada itu, Mahisa Agni dan Witantra merasakan sesuatu yang kurang wajar di hadapan mereka Dua orang di bawah sebatang pohon yang tidak terlalu rimbun Tentu bukan pengembara yang sedang beristirahat, karena hari masih belum terlalu panas Juga bukan petani yang duduk menunggu giliran mendapatkan air bagi sawah mereka, karena parit mengalir deras di tepi jalan yang mereka lalui Apalagi ketika keduanya melihat bahwa seorang di antara keduanya bangkit berdiri dan berjalan masuk ke dalam satu tikungan yang dibayangi oleh pohon jarak keper yang tumbuh di sudut tikungan Keduanya tanpa berjanji telah memperlambat kuda mereka Bahkan kemudian Mahisa Agni berpaling sambil Berkata berhati-hatilah Kita akan sampai ke satu tikungan yang perlu mendapat perhatian Kedua orang tawanan itu menjadi tegang Namun terbersit harapan, bahwa kawan-kawannya benar-benar akan datang untuk membebaskan mereka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat kemudian mendesak maju, mendekati dua orang tawanannya Dengan nada datar Mahisa Murti berkata Seandainya benar kawan-kawanmu yang datang, sekali lagi aku peringatkan Kalian jangan berbuat sesuatu yang dapat mencelakai diri kalian sendiri Sebenarnya lah, bahwa orang-orang yang berada di tikungan itu adalah kawan-kawan kedua orang tawanan yang akan membebaskannya Namun satu pengertian, bahwa jika mereka gagal, maka kedua itu akan dibunuhnya saja Dalam pada itu dua orang yang duduk di bawah pohon itu adalah orang-orang yang bertugas untuk mengamati jalan Kawan-kawan kedua orang tawanan itu memperhitungkan, bahwa pada saat yang demikian itu, orang-orang singa sari akan lewat Karena itu, ketika mereka melihat sebuah iring-iringan kecil orang berkuda, maka seorang di antara kedua orang yang menunggu di pinggir jalan itu segera memberitahukan kepada kawan-kawan mereka Berapa orang bertanya pemimpinnya yang duduk di bawah sebatang pohon kepiar yang rimbun Enam orang jawab pengamat itu dua di antara mereka tentu kawan-kawan kita yang tertawan itu Pemimpin mereka itu pun mengangguk-angguk Lalu bebaskan mereka, kita adalah kelinci-kelinci yang tidak Berarti, kita tidak usah membunuh kedua kawan kita Tetapi kitalah yang sebaiknya membunuh diri Kawan-kawan tidak menjawab Tetapi mereka sadar, bahwa pemimpin mereka telah menentukan satu sikap Mereka dapat merebut kedua orang kawan mereka Itu berarti bahwa mereka harus dapat membinasakan keempat orang singa sari yang membawa kedua orang kawan mereka itu Kita tidak memerlukan seorang tawan-tawan Karena itu, maka keempat orang itu harus kita bunuh berkata pemimpin mereka Orang-orang itu pun segera mempersiapkan diri Ketika orang yang menunggu di pinggir jalan itu memberikan satu isyarat bunyi Maka sembilan orang yang lain serentak telah berdiri dan melangkah ke tikungan Mahisa Agni dan Witantra yang berada di paling depan telah menarik kendali kuda mereka Sehingga kuda itu pun berhenti Dengan wajah tegang, Mahisa Agni dan Witantra memandangi kesepuluh orang yang berada di tikungan itu Seorang di antara kesepuluh orang itu pun melangkah maju Sejenak dipandanginya kedua orang kawannya yang berkuda di belakang dua orang singa sari yang sudah lewat setengah umur Sementara dua orang anak-anak muda berkuda di belakang mereka Kedua orang berkuda itu tersenyum Tanpa disadari, seorang di antara mereka pun berpaling memandangi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Mahisa Pukat menggeram Terdengar ia berdesis ingat Jika kau berbuat sesuatu, maka nasibmu akan terhenti di sini Akan dapat membunuh kalian dengan care apapun juga Tetapi orang itu tersenyum semakin lebar Namun ia sama sekali tidak menjawab Namun demikian, kesan yang menyentuh perasaan Mahisa Pukat membuatnya harus berwas pada sepenuhnya Nampaknya kedua orang itu tidak akan tinggal diam pada saat-saat yang menentukan Dalam pada itu, pemimpin orang-orang yang mencegat itu kemudian berkata Kisana Kami minta maaf jika kami mengganggu perjalanan kalian Mahisa Agni menarik nafas panjang Kemudian jawabnya tidak apa-apa Kisana Agaknya Kisanak mempunyai satu keperluan yang barangkali kami dapat membantunya Ya Kisanak Aku kira kalian akan dapat membantu kami jawab pemimpin dari orang-orang yang mencegat itu Mahisa Agni mengangguk-angguk dengan ada datar ia bertanya apa yang dapat kami lakukan Kisanak berkata pemimpin orang-orang yang mencegat itu Ketahuilah bahwa dua orang yang sekarang berkuda di belakang Kisanak itu adalah kawan-kawanku Menurut pendengaranku, mereka akan kalian ajak pergi ke Singasari Bahkan kalian telah memperlakukan mereka sebagai tawanan Mahisa Agni mengangguk-angguk Jawabnya kau benar Kedua orang yang kau sebut sebagai kawanmu ini memang dua orang tawanan kami yang akan kami bawa ke Singasari Kami adalah petugas-petugas dari Singasari yang secara kebetulan menemukan mereka sedang melakukan satu kesalahan yang sangat mengganggu Sehingga kami memutuskan untuk membawa mereka ke Singasari Apakah kesalahan mereka bertanya pemimpin kelompok yang mencegat iring-iringan itu? Apakah kalian belum mengetahui bertanya Mahisa Agni? Sebetulnya Apakah pendengaranku sesuai dengan pendapatmu jawab pemimpin kelompok itu? Mereka telah merampas kebebasan dua orang gadis dari padukuhan Randu Malang Orang-orang Randu Malang sama sekali tidak berdaya untuk mencegahnya Sehingga kami yang kebetulan sedang beristirahat di kabuyutan itu dalam perjalanan kami kembali ke Singasari Telah menangkap kedua orang itu jawab Mahisa Agni Hanya itu bertanya pemimpin kelompok itu Ya, apalagi bertanya Mahisa Agni Pemimpin kelompok itu termangu-mangu sejenak Namun kemudian ia berkata Apakah kalian tidak melihat persoalan lain pada kedua orang kawan kami itu? Persoalan apa kami hanya melihat keduanya berbuat sesuatu yang tidak sepantasnya dilakukan Dan kami telah menangkap mereka Jawab Mahisa Agni Jika hanya itu, kenapa kalian bersusah payah membawa mereka ke Singasari bertanya pemimpin kelompok itu pula Lalu harus kami bawa kemana Mahisa Agni justru ganti bertanya kami adalah prajurit Singasari Bukan pengawal yang bertugas di kediri Bukan pula pengawal dari salah satu pakuan dan yang membawahi kabuyutan Randu Malang Pemimpin kelompok itu menarik nafas dalam-dalam Namun dalam pada itu, salah seorang dari kedua tawanan Itu tiba-tiba saja berkata mereka ingin mengetahui apa yang kita lakukan di sini Karena itu, mereka menangkap kami Semua orang yang ada di tempat itu berpaling kepada tawanan yang menyahut pertanyaan pemimpinnya itu Namun dalam pada itu Mahisa Pukat telah membentaknya diam kau Tetapi orang itu tersenyum Baiklah kita sekarang melihat kenyataan yang kita hadapi Kawan-kawanku telah datang untuk membebaskan aku Mereka tentu tidak akan membiarkan aku Kalian bawa ke Singasari dan kalian paksa dengan segala care untuk mengatakan Apa kerjaku di sekitar kabuyutan Randu Malang ini Hampir saja Mahisa Pukat menyerang orang itu Tetapi Mahisa Murti sempat mencegahnya Katanya biarkan saja apa yang dikatakannya Biarlah Paman Mahisa Agni dan Paman Witantra mengambil keputusan Sikap apakah yang harus kita lakukan Ternyata kau lebih bijaksana anak muda berkata orang itu Aku memang ingin bersikap bijaksana seperti yang kau katakan Karena aku yakin bahwa kami akan dapat berbuat apa saja yang kami kehendaki atas Kalian jawab Mahisa Murti Orang itu mengerutkan kenyataan Sementara itu pemimpinnya menyahut kau terlalu sombong anak muda Jauh lebih sombong dari anak muda pemarah itu Tetapi baiklah, aku ingin mengatakan sebagaimana sudah dikatakan oleh kawanku yang kau tawan itu Kami ingin membebaskan mereka Mungkin dengan satu perjanjian Tetapi mungkin kalian akan merelakannya begitu saja Karena sebenarnya lah kalian memang sudah tidak mempunyai pilihan apapun juga Kenapa bertanya Mahisa Agni Bukankah kami wenang untuk memilih banyak kemungkinan Memang satu di antaranya adalah menyerahkan tawanan kami kepada kalian Tetapi kami dapat memilih yang lain Kami dapat memilih untuk tetap membawa mereka ke singa sari Atau bahkan kami dapat memilih yang lebih buruk dari itu Membunuh mereka berdua misalnya Jangan mengada-ada kisah nak jawab pemimpin kelompok itu Aku berusaha untuk tetap bersabar menghadapi kalian Kami memang ingin membebaskan kedua orang kawan kami dengan care yang paling baik Tetapi jika kalian masih tetap dalam kesombongan kalian Maka mungkin aku akan kehilangan kesabaran dan mengambil sikap yang kasar Karena sebenarnya lah bahwa kami adalah orang-orang yang kasar dan tidak mengenal belas kasihan Aku tahu Contohnya adalah kedua orang kawanmu yang telah kami tangkap Mereka memang tidak mengenal belas kasihan Apalagi terhadap gadis-gadis kecil dari kabuyutan Randu Malang Terdengar pemimpin kelompok itu menggertakan giginya Sementara itu seorang yang berdiri di belakangnya menggeram tidak ada gunanya untuk berbicara lebih panjang Kita binasakan saja mereka dan kita ambil kawan-kawan kita Pemimpin kelompok itu mengangguk-angguk Katanya baiklah Jika mereka benar-benar tidak mau bersikap lebih baik Kita akan membinasakan mereka dan bukan saja mengambil kawan-kawan kita Tetapi kita akan mendapat Kuda yang tegar dan kuat Kuda yang tentu cukup mahal harganya Kisanak berkata Witantra kemudian nampaknya kalian memang akan mempergunakan kekerasan Tetapi sebaiknya kalian berpikir ulang Kami adalah prajurit Singasari Kami memiliki pengalaman berperang dan sudah barang tentu kami tidak akan dapat kalian takut-takuti dengan care apapun juga Karena itu, sebaiknya kalian minggir saja Relakan kedua orang kawan kalian yang telah mencemarkan nama baik kelompok kalian Tanpa kedua orang ini mungkin kedudukan kalian akan menjadi lebih aman Karena prajurit Singasari berikutnya tidak selalu mengejar-ngejar kalian Bukankah kalian menyadari bahwa jika kami tidak kembali berarti Singasari akan menggerakkan prajuritnya lebih banyak dan lebih bersungguh-sungguh Kata-kata itu memang menyentuh perasaan pemimpin kelompok itu sehingga ia pun telah merenunginya Namun seorang yang berdiri di belakangnya berkata kau lah yang ingin menakut-nakuti kami Jika kalian mempunyai pengalaman bertempur, kami pun mempunyai pengalaman yang barangkali justru lebih luas dari pengalaman kalian Sementara itu, jika mayat kalian tidak diketemukan oleh siapapun juga Maka tidak seorang pun yang akan dapat mengatakan bahwa kalian lelah mati di bulak ini Dan prajurit Singasari tidak akan dapat mencari siapakah yang bertanggung jawab atas kematian kalian Witantra menarik nafas dalam-dalam Namun katanya minggirlah Kami tetap dalam pendirian kami Bukankah tidak ada gunanya untuk berbicara sahut seorang yang bertubuh tinggi Pemimpin kelompok itu pun kemudian memberikan isyarat kepada orang-orangnya bersiaplah Kita akan bertempur Beberapa orang pun kemudian telah memencar Sementara itu kedua orang tawanan yang berada di antara Mahisa Agni dan Witantra Serta Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu, telah bersiap-siap pula Namun mereka terkejut tiba-tiba saja Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah berada di samping mereka Sekali lagi aku peringatkan, jangan berbuat sesuatu berkata Mahisa Murti Wajah orang itu menjadi tegang Terasa ujung pedang kedua anak muda itu telah menyentuh pinggangnya Tetapi salah seorang dari kedua orang itu berkata kau tidak akan berani membunuh kami Dengan demikian, nasib kalian akan menjadi sangat buruk Kawan-kawan kami yang memarah akan memperlakukan kalian di luar segala macam sikap Yang pernah kau pikirkan wajah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi merah Mereka pun hampir kehilangan kesabaran mereka Namun dalam pada itu, mereka masih berusaha menahan diri Namun Mahisa Pukat menggeram sambil menekankan pedangnya Kau kira mereka akan dapat membunuh kami? Jumlah kalian jauh lebih sedikit dari jumlah kawan-kawan kami Sementara itu, beberapa orang di antara kawan-kawan kami itu memiliki kemampuan di atas kemampuan kami Sehingga dengan demikian, mereka yang jumlahnya 10 orang itu akan dengan mudah membunuh kalian berdua Selebihnya dua orang pamanmu itu tidak akan berdaya apa-apa Jawab salah seorang dari kedua orang tawanan itu Mahisa Pukat benar-benar menjadi marah Tiba-tiba saja tangannya menyambar tengkuk orang itu sambil berkata diamlah orang gila Sentuhan tangan Mahisa Pukat benar-benar telah membuat orang itu diam Bahkan orang itu telah kehilangan kesadarannya, sehingga ia telah terkulai di punggung kudanya Gila geram kawannya kau membunuh kawan kami Tidak, aku hanya membungkamnya untuk sementara jawab Mahisa Pukat Orang itulah hampir saja berteriak mengumpat Tetapi Mahisa Murtilah yang kemudian memukul tengkuknya sehingga orang itu pun menjadi pingsan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun segera meloncat turun dari kuda mereka Tanpa menghiraukan orang-orang yang telah berpencar itu, mereka menambatkan kuda mereka dan kuda kedua orang yang telah pingsan itu Pada saat sepuluh orang yang mencegat iring-iringan di tengah-tengah bulak itu akan bergerak Pemimpinnya berdesis tunggu Apa yang akan mereka lakukan atas kawan-kawan kita yang sudah terlanjur pingsan itu Dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah membaringkan keduanya di atas rumputan setelah mereka mengambil keduanya dari atas punggung kuda masing-masing Pemimpin kelompok orang-orang yang mencegat perjalanan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu pun kemudian mereka masih belum mati Tetapi ketahuilah bahwa mereka memang tidak terlalu berharga buat kami Karena itu, seandainya mereka mati pun kami tidak akan merasa kehilangan Mahisa Agni mengerutkan keningnya Namun ia pun kemudian bertanya jadi buat apa kalian ingin menyelamatkannya jika mereka tidak cukup berharga buat kalian Apalagi kalian masih harus mempertaruhkan nyawa kalian Persetan bentak pemimpin kelompok itu siapa yang mempertaruhkan nyawa untuk tikus-tikus kecil itu Kau sangka bahwa kalian berempat dapat berbuat sesuatu atas kami? Mahisa Pukat benar-benar menjadi muak menghadapi orang-orang itu Sehingga ia pun kemudian menjawab kami akan membunuh kalian Bukan kalian akan membunuh kami Dalam pada itu, orang bertubuh tinggi di antara kelompok itu pun menyahut hampir berteriak cukup Kita tidak perlu berbicara terlalu banyak Baiklah berkata pemimpinnya Namun ia masih berkata tetapi biarlah mereka menyadari kesiasiaan kerja mereka Orang-orang itu memang tidak berharga bagi kami Jika kami gagal membebaskan mereka, maka biarlah mereka akan kami bunuh saja Mahisa Agni dan Witantra mengangguk-angguk Dalam pada itu Witantra pun berkata kau ingin menghilangkan jejak? Ya, ada dua kera yang dapat kami tempuh Membunuh kalian, dan membebaskan kawan-kawan kami Atau jika kalian sempat mempertahankan diri, maka kedua orang itulah yang akan kami bunuh Jawab pemimpin kelompok itu tetapi satu hal yang harus kalian perhitungkan Kalian akan menghadapi kekuatan yang tidak mungkin kalian lawan Karena itu, maka lebih baik kalian memperhitungkannya dengan cermat Sekali lagi aku tegaskan jawab Mahisa Agni Kami tetap dalam pendirian kami Pemimpin kelompok itu benar-benar telah kehilangan kesabaran mereka Dengan satu isyarat, maka sepuluh orang itu pun segera mengepung empat orang yang menyebut diri mereka prajurit-prajurit Singasari itu Mahisa Agni, Witantra, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun segera mempersiapkan diri Mereka pun segera bersiap diseputar kedua orang yang terbaring diam setelah Mahisa Agni dan Witantra mengikat mereka pula Kepungan kesepuluh orang itu pun menjadi semakin lama semakin rapat Beberapa orang di antara mereka telah mengacukan senjata-senjata mereka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah menggenggam pedang masing-masing Dengan tegang mereka menunggu orang-orang itu datang menyerangnya Sejenak kemudian, maka pemimpin kelompok itu telah mendahului kawan-kawannya menyerang Mahisa Agni Senjatanya terjulur lurus ke dada Mahisa Agni yang siap menangkisnya Sehingga dengan demikian, maka ujung senjata itu sama sekali tidak mengenai lawannya Tetapi pemimpin kelompok itu memang tidak ingin melukai lawannya pada serangan pertama Ia hanya sekedar memberikan perintah kepada kawan-kawannya agar mereka mulai menyerang Sebenarnya lah, sesaat kemudian maka kesepuluh orang itu pun telah menjulurkan senjata mereka bersama-sama Namun dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah benar-benar siap menghadapi segala kemungkinan Meskipun ia melihat senjata-senjata yang teracu kepada mereka, namun mereka sama sekali tidak menjadi gentar Meskipun demikian, keduanya tidak mengabaikan ketika mereka mendengar Mahisa Agni berdesis hati-hatilah Mereka adalah orang-orang yang berbahaya Sebenarnya lah kesepuluh orang itu merupakan orang-orang yang berbahaya Ketika mulai menyerang, maka kesepuluh orang itu telah berusaha untuk membuat keempat orang yang mereka kepung itu menjadi bingung Berganti-ganti mereka meloncat menyerang, semakin lama semakin cepat Sehingga sejenak kemudian, maka kesepuluh orang itu telah menyerang berganti-ganti berurut-urutan seperti gelombang yang didorong oleh badai menghantam tebing Dengan penuh keyakinan, mereka berharap bahwa dalam waktu yang singkat mereka akan berhasil melumpuhkan keempat orang yang menyebut diri mereka, prajurit-prajurit Singasari itu Tetapi ternyata yang mereka hadapi adalah Mahisa Agni, Witantra dan dua orang anak Mahendra Karena itu maka pada putaran pertama dari Kero mereka menyerang keempat orang itu sudah mulai terasa bahwa yang mereka hadapi adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi Justru karena itu, maka pemimpin mereka telah memberikan isyarat agar orang-orangnya menjadi semakin berhati-hati Dengan demikian, maka sejenak kemudian, pertempuran itu pun menjadi semakin dasyat Orang-orang itu berloncatan menyerang berganti-ganti Beruntun tidak henti-hentinya Namun demikian serangan mereka hampir tidak berarti sama sekali Setiap kali senjata mereka yang terjulur, seolah-olah telah membentur dinding yang memagari keempat orang itu dengan tangkisan-tangkisan yang cepai Bahkan kadang kafang terasa, tangan mereka menjadi pedih jika terjadi benturan yang keras Karena itu, maka pemimpin mereka menganggap bahwa Kero itu tidak akan segera dapat mengatasi keadaan Mereka tidak akan segera dapat membunuh keempat orang itu, atau melukainya Sejenak kemudian, terdengar isyarat dari pemimpin orang-orang yang mengepung keempat orang itu Mahisa Agni, Witantra dan kedua anak Mahandra itu pun segera dapat mengetahuinya Bahwa akan terjadi satu perubahan dalam tata gerak ke-10 orang lawannya itu Sebenarnya lah, ke-10 orang itu pun segera berloncatan mundur Untuk se-saat, pertempuran itu memang terhenti Namun dalam pada itu, ke-4 orang yang berada dalam kepungan itu segera melihat Bahwa ke-10 orang itu telah membuat satu Kero yang lain untuk melawan mereka Dengan berdebar-debar Mahisa Murti dan Mahisa Pukat melihat ke-10 orang itu telah terpecah Dan membuat kelompok-kelompok kecil untuk menghadapi mereka Satu Kero yang lain desis Mahisa Pukat Nampak baik Mahisa Pukat maupun Mahisa Murti menganggap Hahwa Kero itu adalah Kero yang paling wajar untuk bertempur menghadapi lawan yang sedikit jumlahnya Meskipun dengan demikian mereka berharap bahwa mereka akan dapat mengalahkan lawan mereka seorang demi seorang Sebenarnya lah dalam pada itu, pemimpin kelompok itu pun berkata Sekarang kami bersungguh-sungguh setelah kami mencoba untuk memberi kesempatan kepada kalian menyerah Jangan menyesal bahwa kalian akan mati terbunuh Seorang saja di antara kalian kami habisi, maka beruntun yang lain pun akan segera menyusul Kami menyadari jawab Mahisa Agni tetapi untuk membunuh seorang di antara kami bukanlah satu pekerjaan yang mudah Karena telah menjadi naluri seseorang bahwa ia akan mempertahankan hidupnya sejauh dapat dilakukan Tetapi usaha kalian akan sia-sia berkata pemimpin mereka tetapi jika kalian ingin mati jantan dengan pedang di tangan, kami pun tidak akan berkeberatan Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam Ketika ia berpaling ke arah Witantra maka Witantra pun memandanginya Ketika Witantra mengangguk kecil, maka Mahisa Agni pun telah mengangguk pula Agaknya keduanya telah sepakat untuk segera menghalau orang-orang itu, meskipun mereka menyadari bahwa mereka harus bekerja keras Apalagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Tetapi untunglah, bahwa kesepuluh orang itu telah berdiri dalam kelompok-kelompok yang tidak sangat membahayakan bagi kedua anak muda itu Meskipun keduanya harus bekerja berat untuk bertahan sampai saatnya Mahisa Agni dan Witantra dapat membantu mereka Kesepuluh orang itu telah terbagi dalam empat kelompok Masing-masing tiga orang yang berdiri berhadapan dengan Mahisa Agni dan Witantra Kemudian untuk menghadapi dua orang anak muda-anak Mahendra Itu, empat orang yang tersisa telah membagi diri pula Sehingga dengan demikian maka Mahisa Agni dan Witantra harus berhadapan masing-masing dengan tiga orang Sementara Mahisa Murti dan Mahisa Pukat akan menghadapi masing-masing dua orang Apakah kalian tetap pada pendirian kalian? Pemimpin kelompok itu masih bertanya Ya Mahisa Agni lah yang menjawab Pemimpin kelompok itu menggeretakan giginya Kemudian terdengar ia meneriakan aba-aba, sekaligus meloncat menyerang dengan garangnya Senjatanya terjulur lurus ke arah jantung Mahisa Agni Tetapi serangan itu tidak berarti apa-apa Namun demikian, serangan-serangan yang lain pun segera menyusulnya Seperti juga kelompok-kelompok yang berhadapan dengan Witantra, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Dengan demikian, maka pertempuran itu pun telah terjadi di empat lingkaran Diluar sadar mereka yang sedang bertempur itu maka setiap lingkaran telah mengambil jarak dari lingkaran pertempuran yang lain Mahisa Agni yang bergeser ke sawah telah bertempur di antara tanaman yang sedang tumbuh Batang-batang padi yang hijau telah terinjak-injak oleh kaki mereka yang sedang bertaruh nyawa Sementara itu, seorang dari ketiga lawannya adalah pemimpin kelompok yang garang Dalam pada itu, Witantra telah bertempur melawan tiga orang pula Tetapi mereka tetap bertempur di jalan simpang Namun dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah turun ke tanah persawahan pula di Seberang menyeberang jalan Mereka pun telah menginjak-injak tanaman yang tumbuh dengan suburnya Tetapi mereka memang tidak mempunyai pilihan lain Mereka harus mempertahankan hidup mereka Sehingga karena itu, maka mereka terpaksa mengorbankan tanaman yang hijau di tanah persawahan itu Dalam pada itu, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama Mulai terasa oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Bahwa untuk melawan masing-masing dua orang Ternyata mereka harus mengerahkan segenap kemampuan mereka Seperti dua orang yang tidak sadarkan diri dan terbaring diam itu Maka orang-orang yang bertempur berpasangan itu memiliki kemampuan yang tinggi Karena itu, sebagaimana melawan dua orang yang terbaring itu Maka baik Mahisa Murti maupun Mahisa Pukat merasa Betapa tekanan-tekanan yang berat mulai menggetarkan pertahanan mereka Namun dalam pada itu, kedua anak muda itu sama sekali tidak menjadi gentar Mereka sadar bahwa mereka memang harus mengerahkan segenap kemampuan Mereka harus mempergunakan nalar dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan mereka Menghadapi masing-masing dua orang yang memiliki ilmu yang cukup tinggi Dalam pada itu, ternyata Mahisa Agni dan Witantra melihat kesulitan yang dialami oleh kedua orang anak muda itu Karena mereka pun telah melihat kemampuan dua orang yang terbaring diam itu Dan memang mempunyai perhitungan bahwa kemampuan kawan-kawannya pun tidak akan terpaut banyak Maka keduanya pun harus membuat perhitungan yang sebaik-baiknya Agar kedua anak muda itu tidak mengalami kesulitan yang lebih parah Tetapi tanpa datang membantu mereka Mahisa Agni menjadi berdebar-debar ketika ia melihat Mahisa Murti yang harus berloncatan dengan tergesa-gesa menghindari serangan kedua orang lawannya Sehingga dengan demikian, maka Mahisa Murti itu seakan-akan telah kehilangan kesempatan untuk membalas serangan kedua lawannya Selain berloncatan menghindar Sementara itu, Mahisa Pukat pun telah mengalami kesulitan yang sama Betapapun ia berusaha, namun serangan lawannya yang datang beruntun telah menggetarkan pertahanannya Sehingga karena itu, seperti Mahisa Murti, maka Mahisa Pukat pun telah terdesak Sehingga ia terdorong semakin jauh ke tengah-tengah sawah Namun demikian, perlawanan kedua orang anak muda itu masih tetap berbahaya bagi lawan-lawannya Meskipun keduanya seolah-olah hampir tidak mempunyai kesempatan Tetapi sekali-sekali kedua anak muda itu masih juga berusaha untuk menyerang dengan tiba-tiba Sementara itu, Mahisa Agni dan Witantra pun telah terlibat dalam pertempuran yang sengit pula melawan masing-masing tiga orang Namun berbeda dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, maka Mahisa Agni dan Witantra segera dapat menempatkan diri dalam perlawanan mereka atas ketiga orang lawan mereka Namun demikian, tiga orang lawan itu bukannya lawan yang dapat diabaikan Mereka bertempur dengan cepat dan kasar Apalagi ketika mereka bertempur semakin cepat Setelah keringat mereka membasahi seluruh tubuh mereka, maka seolah-olah mereka tidak lagi mengekang diri untuk terbuat apa saja Juga kekasaran dan kekerasan yang tidak terkekang Tetapi menghadapi Mahisa Agni dan Witantra, mereka ternyata tidak dapat berbuat banyak Sebenarnya lah pemimpin kelompok itu telah berusaha untuk memancing perhatian Mahisa Agni Sementara itu, seorang kawannya berusaha menyerangnya dari arah kanan Jika ia gagal, maka kawannya yang lain akan menyerang dengan serangan yang mematikan dari arah yang lain Namun dalam pada itu, meskipun perhatian Mahisa Agni seakan-akan telah terpancing oleh pemimpin kelompok itu Namun serangan kawannya yang pertama sama sekali tidak dapat mengenainya Dengan cepat Mahisa Agni bergeser mengelakan serangan itu Tetapi masih ada serangan yang terakhir, yang diharapkan akan dapat menghunjam ke dalam tubuhnya Namun ketika serangan itu datang, Mahisa Agni sama sekali tidak dapat disentuhnya Dengan tangkasnya Mahisa Agni meloncat sambil berputar Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja pedangnya telah menyambar senjata orang ketiga itu Kekuatan Mahisa Agni benar-benar tidak terlawan Ternyata sambaran pedang Mahisa Agni alas senjata orang ketiga itu serasa telah mematahkan jari-jarinya Dengan demikian, maka senjatanya telah terlepas dan terlempar beberapa langkah daripadanya Tetapi Mahisa Agni tidak sempat memburunya Kedua orang lawan-orang itu hampir bersamaan telah menyerang dari arah yang berbeda Sehingga Mahisa Agni harus bergeser surut Lawannya mendapat kesempatan untuk memungut senjatanya ketika kedua orang lawannya melindunginya Namun jari-jarinya terasa tidak lagi mampu menggenggam senjatanya seperti semula Meskipun demikian, ketiga orang itu pun kemudian masih tetap bertempur dengan gigihnya Serangan mereka datang beruntun bagaikan ombak di lautan Sementara itu, Witantra pun bertempur dengan serunya Tiga orang lawannya dengan kasar telah berusaha menyerang dari tiga arah yang berlawanan Dengan gerakan yang cepat, mereka berusaha untuk berputar mengelilingi Witantra sambil menyerang bergantian dari arah yang berbeda-beda Tetapi ketiganya menjadi semakin berdebar-debar karena Witantra sama sekali tidak terpengaruh oleh tata gerak ketiga orang lawannya Dengan tenang dan makpanya menghadapi lawan-lawannya Dengan care apapun juga ternyata ketiga lawannya itu telah mengalami kesulitan Bahkan dalam kemarahan yang memuncak, ketiganya telah bersepakat untuk menyerang Witantra bersama-sama dari satu arah mereka bersama-sama menjulurkan senjata mereka Namun, meskipun Witantra hanya menggenggam sebilah pedang Tetapi rasa-rasanya pedang itu dapat berubah juga menjadi tiga yang menangkis serangan ketiga orang itu satu demi satu Hantu mana yang telah masuk ke dalam dirinya geram salah seorang dari ketiga lawannya Witantra mengerutkan keningnya Namun kemudian jawabnya aku ngeri terhadap hantu-hantu Karena itu aku sama sekali tidak berguru kepada hantu-hantu itu Namun bagaimanapun juga, serangan ketiga orang lawannya itu pun selalu kandas oleh kecepatan gerak Witantra Apakah ia menghindar atau menangkis serangan lawannya? Namun dalam pada itu, baik Witantra maupun Mahisa Agni tidak dapat bersikap terlalu sabar menghadapi lawan-lawan mereka yang kasar Mereka tidak dapat membiarkan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dalam kesulitan menghadapi dua orang lawan mereka yang keras dea tanpa menghiraukan care yang mereka pergunakan Karena itu, maka baik Mahisa Agni maupun Witantra telah berusaha untuk dapat berbuat sesuatu secepatnya Apalagi ketika mereka melihat kedua anak muda itu telah terpisah semakin jauh Witantralah yang melawan tiga orang lawan itu pun telah mengambil satu keputusan untuk berbuat lebih cepat Karena itu, maka ia pun semakin meningkatkan ilmunya Dengan mengerahkan tenaga cadangan di dalam dirinya yang disalurkan lewat pedangnya, maka Witantra telah bertindak cepat Demikianlah, ketika ketiga orang lawannya menyerangnya beruntun, maka dengan kekuatan yang tidak terduga, Witantra telah berusaha merampas ketiga senjata lawannya Tetapi, usahanya tidak mudah dilakukannya Ketika orang pertama menyerangnya dengan senjata terjulur, maka Witantra telah berhasil memukul senjata lawannya, sehingga senjata itu terloncat jauh Namun ternyata bahwa kedua orang kawannya tidak tergesa-gesa melakukannya sebagaimana dilakukan oleh orang yang pertama Kedua orang itu justru memencar Mereka datang beruntun dengan sikap yang jauh lebih berhati-hati Karena itu, maka Witantra tidak segera dapat melemparkan senjata kedua orang itu Namun dalam pada itu, kegelisahannya pun menjadi semakin meningkat Mahisa Pukat telah terdesak semakin jauh Bahkan sekilas, Witantra melihat bahwa anak muda itu benar-benar berada dalam kesulitan Ternyata kedua lawannya memiliki sedikit kelebihan dari dua orang yang telah berbaring diam di pinggir jalan itu Demikian juga lawan Mahisa Murti Ternyata Mahisa Murti tidak dapat mengatasi kedua lawannya, meskipun ia masih sempat meloncat-loncat menghindari serangan mereka Nampaknya mereka memiliki tataran yang lebih tinggi dari kedua orang yang menjadi tawanan itu berkata Witantra di dalam hatinya Karena itulah, maka ia pun segera bertindak cepat, lah tidak membiarkan seorang yang senjatanya terlepas itu dapat memiliki senjatanya kembali Karena dengan demikian, maka perlawanan mereka akan menjadi semakin panjang Dalam kegelisahan itu, maka Witantra menjadi kurang dapat mengendalikan diri Ketika lawannya yang kehilangan senjatanya itu memergunakan kesempatan, selagi Witantra melayani dua orang kawannya untuk mengambil senjatanya, maka Witantra telah berusaha mencegahnya Namun, selain kegelisahannya Witantra juga tergesa-gesa karena ia melihat dua orang lawannya yang lain telah bersiap Sehingga dengan demikian, maka ia kurang dapat mengendalikan tangannya Ketika lawannya yang seorang itu sedang berusaha meraih senjatanya, tiba-tiba saja Witantra meloncat panjang dengan kecepatan yang tidak diduga sebelumnya Ayunan pedangnya pun ternyata kurang dikendalikannya Dengan demikian, maka sekejap kemudian telah terdengar keluhan tertahan Orang yang berusaha mengambil senjatanya itu telah terdorong dan jatuh terguling di tanah Dadanya telah dikoyakan oleh goresan senjata Witantra, sehingga darah pun telah memerah Uh, gila geram orang itu sambil menggeliat Perasaan sakit telah menyengat kulitnya pada lukanya yang memanjang itu Oh, dasis Witantra apa boleh buat? Bukan maksudku untuk membunuhmu Mudah-mudahan kau dapat bertahan untuk tetap hidup tanpa mengganggu perjalananku ke Singasari membawa dua orang kawanmu itu Tetapi luka itu terlalu lebar Dan darah pun mengalir terlalu banyak Meskipun demikian, orang itu masih kesakitan Dua orang kawannya menjadi berdebar-debar Bertiga mereka tidak berhasil mengalahkan orang itu Apalagi hanya berdua saja Sementara kawannya yang terluka itu benar-benar dalam keadaan yang sangat berbahaya Namun dalam pada itu, kedua orang lawan Witantra yang tersisa telah melihat Bahwa dua orang lawan Mahisap Pukat memiliki kelebihan dari anak muda itu Karena itu, maka kedua orang lawan Witantra itu pun menganggap bahwa anak muda itu akan cukup dihadapi oleh seorang saja Setidak-tidaknya orang itu akan dapat bertahan untuk waktu yang cukup lama Dalam pada itu, Witantra yang sudah kehilangan seorang lawannya justru semakin mempercepat tata geraknya Ia memang berharap agar kedua lawannya yang tersisa itu memanggil kawannya yang lain untuk membantu mereka Sebenarnya lah, ketika kedua orang itu sudah tidak berdaya sama sekali menghadapi kecepatan gerak Witantra Maka seorang di antara mereka pun segera memberi isyarat Kepada seorang kawannya yang bertempur melawan Mahisap Pukat Tunggu sebentar teriak kawannya itu dari antara tanaman di sawah aku akan segera menyelesaikan anak ini Namun hampir bersamaan dengan itu, Witantra mendesak kedua kawannya semakin cepat Senjatanya berputar membingungkan Namun Witantra masih belum mengakhiri pertempuran itu Ia masih berharap salah seorang lawannya memanggil lagi kawannya yang bertempur melawan Mahisap Pukat Sementara itu, Mahisap Pukat bertahan dengan sekuat tenaganya Meskipun ia merasa tekanan lawannya menjadi semakin berat Tetapi ia masih mempunyai kesempatan untuk menghindarkan diri dari bahaya yang sebenarnya Dengan loncatan-loncatan panjang ia berhasil menghindari setiap serangan Meskipun lawan-lawannya selalu mengumpannya dengan kasar Pengecut geram salah seorang lawannya kau hanya mampu berloncatan menghindar Ayo, tunjukkan bahwa kau bertempur dengan jantan Apakah artinya jantan menurut kalian bertanya Mahisap Pukat bertempur berdua? Anak setan geram orang itu Sementara serangannya menjadi semakin cepat Cepat! Kemari teriak orang yang terluka itu kita binasakan dahulu tikus tua ini Baru kemudian kita akan membunuh anak-anak muda itu Namun dayam pada itu, kedua lawan Witantara benar-benar dalam keadaan yang sangat sulit Bahkan sejenak kemudian, seorang di antara mereka telah terdorong Beberapa langkah surut Ujung senjata Witantara telah tergores di lengannya, meskipun hanya segores tipis Kedua orang yang bertempur melawan Mahisap Pukat menjadi ragu-ragu Namun tiba-tiba seorang di antara mereka berkata tinggalkan anak ini Biarlah aku yang menyelesaikan Kawannya masih saja ragu-ragu Namun ketika ia melihat kesulitan kawannya yang bertempur melawan Witantara Maka ia pun segera meninggalkan Mahisap Pukat Berlari-lari mendekati kawan-kawannya yang bertempur melawan Witantara Mahisap Pukat yang melihat seorang lawannya meninggalkannya Terasa ia mendapat kesempatan untuk bangkit dari kesulitannya Bahkan hampir di luar sadarnya, ia pun berkatan Nah, sekarang baru kita berhadapan sebagai dua orang laki-laki Persetan geram lawannya kau sangka kau masih akan sempat hidup lebih lama lagi Berdua kau tidak dapat membunuhku Apalagi seorang diri sahut Mahisap Pukat Aku memang tidak dapat membunuh seorang yang berlari-lari ketakutan seperti yang kau lakukan Tetapi berhadapan dengan tanggon, maka kau akan bina sejawab lawannya Mahisap Pukat bergeser selangkah Namun bagaimanapun juga ia tidak dapat ingkar Bahwa tenaganya memang sudah mulai susut setelah ia memeras tenaga melawan dua orang yang memiliki ilmu melampaui dua orang yang telah tertawan itu Meskipun demikian, namun Mahisap Pukat mempunyai harapan yang lebih besar untuk dapat bertahan setelah lawannya berkurang Dalam pada itu, ketika Witantra harus berhadapan lagi dengan tiga orang Maka ia pun telah bertempur semakin cepat Penaganya menjadi semakin kuat dan ujung senjatanya berputaran bagaikan haling-baling Bahkan kemudian, ketika ketiga lawannya berusaha mengepungnya Maka Witantralah yang telah membuat ketiga orang lawannya kebingungan Karena arah serangan Witantra yang beruban setiap saat Namun dalam pada itu, Mahisap Murti masih saja mengalami kesulitan Ia masih harus bertempur melawan dua orang Dua orang yang memang memiliki kelebihan dari dua orang yang telah tertawan itu Dalam pada itu, ternyata Mahisap Agni mempunyai kera yang berbeda dari kera yang sudah ditempuh oleh Witantralah Tidak segera mengurangi jumlah lawannya Tetapi ia telah memancing lawannya untuk bergeser dari tempai mereka bertempur Bahkan tiba-tiba saja Mahisap Agni telah menunjukkan satu sikap yang meragukan Justru karena Mahisap Agni selalu berloncatan mundur Tetapi akhirnya ketiga orang lawannya itu pun mengetahuinya Bahwa Mahisap Agni berusaha mendekati Mahisap Murti Karena itu, maka ketiga lawannya itu pun kemudian berusaha untuk menjegahnya Jangan beri kesempatan berkata pemimpin kelompok itu Tetapi Mahisap Agni tidak menghiraukannya Jika ketiga lawannya tidak mengikutinya ketika ia bergeser, ia sama sekali tidak menghiraukannya Bahkan sambil berjalan dengan tergesa-gesa Mahisap Agni menuju ke tempat Mahisap Murti bertempur Tetapi jika ketiga lawannya berusaha menahannya, maka ternyata mereka tidak dapat mengatasi kemampuan Mahisap Agni Karena itu, mau tidak mau, maka arna pertempuran itu pun menjadi semakin merapat Mahisap Murti yang menyadari niat Mahisap Agni berusaha untuk tidak bergeser menjauh Bahkan ia pun kemudian berloncatan mendekati arah Mahisap Agni yang menjadi semakin dekat Pengecut geram salah seorang lawannya kau ingin berlindung di bawah sayap orang-orang tua itu? Mahisap Murti mengerutkan keningnya Ia memang merasa tersinggung Karena itu, maka ia pun menjawab siapa yang licik? Aku atau kalian? Jika kalian dapat bertempur berpasangan, kenapa aku tidak? Bahkan seandainya aku dan pamanku bertempur berpasangan, kami berdua masih harus melawan lima orang Persetan geram orang itu, sementara serangan kedua orang itu semakin lama menjadi semakin gawat Mahisap Murti benar-benar harus berjuang untuk mempertahankan diri Namun kedua orang itu berusaha untuk menyelesaikannya sebelum Mahisap Agni mendekat Karena itu, maka kedua orang lawan Mahisap Murti benar-benar telah menyerang dengan serangan-serangan yang mematikan Tetapi Mahisap Agni tidak dapat menempuh care seperti yang dilakukan oleh Witantra Seandainya ia membunuh ketiga orang lawannya pun, maka kedua orang yang bertempur melawan Mahisap Murti tidak akan meninggalkan anak muda itu Karena menurut perhitungan mereka, dalam waktu yang pendek, Mahisap Murti tentu akan dapat dibinasakannya Karena itu, Mahisap Agni telah melakukan satu care yang berbeda Bahkan kemudian, Mahisap Agni pun menjadi semakin tergesa-gesa karena keadaan Mahisap Murti yang semakin gawat Sebenarnya lah, sebelum Mahisap Agni mencapai harna pertempuran antara Mahisap Murti dan kedua lawannya Maka Mahisap Murti telah kehilangan kesempatan untuk mengelak ketika kedua serangan yang berbahaya datang beruntun Bahkan kemudian Mahisap Murti terpaksa meloncat dengan tergesa-gesa menjauhi lawannya sambil mengeluh tertahan Segera luka telah memanjang di pundaknya Mahisap Agni benar-benar tidak ingin terlambat Karena itu, maka ia pun telah meloncat berlari meninggalkan lawan-lawannya yang kemudian mengejarnya Pengecut! Jangan lari teriak lawan-lawannya Mahisap Agni tidak menghiraukan mereka, karena mereka pun tentu akan mengejarnya dan menyadari apa yang akan terjadi Sebenarnya lah, Mahisap Agni datang tepat pada waktunya Ketika Mahisap Murti benar-benar dalam kesulitan, maka Mahisap Agni pun telah langsung melibatkan dirinya melawan dua orang yang dengan kemarahan yang memuncak merasa kehilangan kesempatan untuk membinasakan Mahisap Murti yang telah terluka Namun dalam pada itu, ketiga orang Mahisap Agni pun telah datang menyusul Mereka pun telah menyerang dengan serta-merta Pemimpin kelompok yang sangat marah itu berusaha untuk langsung dapat membunuh Mahisap Agni dengan serangan-serangannya yang membadai Tetapi usaha itu tidak segera dapat berhasil Mahisap Agni Sempat menempatkan diri di sebelah Mahisap Murti sambil berkata hati-hatilah Kita akan bertempur berpasangan melawan kelima orang itu Mahisap Murti tidak menjawab Tetapi ia pun segera bersiap menghadapi segala kemungkinan Meskipun pundaknya telah terluka, namun ia masih mampu bertempur dengan cepat Namun dalam pada itu, seperti Mahisap Pukat, maka tenaga Mahisap Murti pun menjadi semakin susut Karena ia telah mengerahkan kemampuannya untuk mempertahankan diri terhadap kedua lawannya Tetapi dalam pertempuran berikutnya, Mahisap Agni tidak lagi banyak memberikan kesempatan kepada lawan-lawannya Apalagi lawan-lawannya benar-benar berusaha untuk membunuhnya dan membunuh Mahisap Murti Dengan demikian, maka pertempuran itu menjadi semakin seru Pemimpin kelompok itu telah bertemur dengan segenap kemampuan yang ada padanya Beberapa kali ia berteriak memberikan aba-aba kepada orang-orangnya Agar mereka menyelesaikan tugas mereka dengan cepat Namun yang terjadi adalah sebaliknya dari yang mereka kehendaki Mahisap Agni telah membuat mereka sekali-kali kebingungan Sementara itu, Mahisap Murti telah sempat inyesuaikan diri Sehingga keadaannya menjadi lebih mapan, meskipun ia lebih banyak bertahan daripada menyerang Tetapi luka di pundaknya telah membuatnya sangat marah Karena itu, maka ketika ia mendapat kesempatan, maka ia pun telah mengambil satu sikap yang mengejutkan Ketika orang-orang kasar itu terlibat dalam pertempuran yang sulit dengan Mahisap Agni Maka seorang di antara Mereka telah menyerang Mahisap Murti secara khusus Orang itu memperhitungkan kelemahan dan keletihan pada anak muda itu Sehingga orang itu menganggap bahwa Mahisap Murti tidak akan banyak dapat berbuat Tetapi perhitungan itu ternyata keliru Ketika orang itu mengayunkan pedangnya mendatar Maka Mahisap Murti masih sempat bergeser sambil menerah senjata lawannya Sehingga senjata itu telah berubah arah Namun orang itu pun cekatan Senjatanya segera berputar mematuh ke arah jantung Mahisap Murti tidak membiarkan dadanya dikoyak oleh senjata lawannya Dengan tangkas ia mengelak Namun Mahisap Murti sempat melihat gerak matuh orang itu Sehingga ia pun dapat menebak apa yang akan dilakukannya Sebagai mana diperhitungkan, maka orang itu pun mengurungkan serangannya Tetapi senjatanya telah terayun mendatar menebas lambung Apalagi Mahisap Murti yang ternyata telah terluka Meskipun pada dasarnya ia lebih banyak mempunyai pertimbang daripada Mahisap Pukat Tetapi karena lukanya, maka ia pun telah menjadi garang pula Mahisap Murti melihat kesempatan Karena itu, maka tiba-tiba saja ia tidak menghiraukan lawan-lawannya yang lainlah Mempercayakan mereka kepada Mahisap Agni yang nampaknya berhasil menguasai keadaan Dalam pada itu, Mahisap Murti meneruskan perhatiannya kepada lawannya yang seorang itu Yang menebas lambungnya dengan garang Mahisap Murti dengan perhitungan yang cermat tanpa menghiraukan orang lain Yang telah menghindari serangan itulah meloncat surut Kemudian sambil memiringkan tubuhnya ia bergeser Sementara itu, dengan cepatnya ia menjulurkan pedangnya menyayat dada orang itu Orang yang terluka itu terpekek kecil Dengan serta merta ia meloncat surut Namun Mahisap Murti tidak melepaskannya Ia pun meloncat maju Pedangnya sekali lagi mematuk Tidak ada kesempatan lagi untuk mengelak atau menangkis serangan itu Karena itu maka ujung pedang Mahisap Murti pun kemudian telah menghunjam ke dalam tubuh orang itu tepat di perutnya Sekali lagi orang itu terdorong surut Namun kemudian, ketika Mahisap Murti menarik pedangnya Maka orang itu pun terhuyung-huyung dan jatuh terbanting di tanah Pada saat itu kawan-kawannya telah berusaha untuk membantunya Tetapi Mahisap Agni pun cukup tangkas Mahisap Agni sadar bahwa Mahisap Murti yang marah itu tidak menghiraukan lawan-lawannya yang lain Sehingga seluruh perhatiannya terpusat kepada lawannya yang seorang itu Karena itulah, maka Mahisap Agni harus berbuat sesuatu Dengan kecepatan geraknya, maka Mahisap Agni masih sempal menghalau orang-orang yang ingin menyelamatkan kawannya dari ujung pedang Mahisap Murti Tetapi mereka telah gagal Seorang lagi dari antara sepuluh orang itu telah terbunuh Kemarahan pemimpin kelompok itu memang tidak tertahankan lagi Dua orang kawannya telah terbunuh Dengan demikian maka dendam telah menyala di dalam dadanya Tanpa menghiraukan kenyataan yang dihadapinya Maka pemimpin kelompok itu telah mengerahkan segenap kemampuannya bersama sisa-sisa orangnya Namun kesulitan itu telah datang lagi Seorang yang bertempur melawan Mahisap Bukat telah terdorong Pula oleh pedang anak muda itu, sehingga kehilangan keseimbangannya Ketika orang itu jatuh di tanah, ia masih sempat mengumpat dengan kata-kata kasar Namun sejenak kemudian, ia pun telah terdiam Yang kemudian mengumpat adalah pemimpin kelompok itu Untuk membebaskan kedua orang kawannya Ia telah kehilangan tiga orang yang justru lebih baik Tetapi yang penting baginya, bukan kebebasan orang itu karena ia sangat membutuhkannya Tetapi yang penting bahwa kedua orang itu tidak dapat berbicara tentang rencana kegiatan mereka di daerah perbukitan Yang langsung atau tidak langsung menghadapi ke daerah-daerah yang dianggap penting oleh Singasari Baik sebagai daerah yang disediakan perkembangan kota raja Maupun tanah-tanah padukuhan yang dapat menjadi sumber bahan makan bagi Singasari Karena itu, maka pemimpin kelompok itu telah memutuskan mengambil jalan yang kedua yang sudah direncanakan Jika mereka gagal merebut kedua orang itu, maka keduanya sebaiknya dibinasakan saja Pemimpin kelompok itu tidak mau kehilangan kawannya lebih banyak lagi Tiga orang telah terlalu banyak Karena itulah, maka ia pun telah mengambil satu langkah yang paling baik yang dapat dilakukannya Tanpa mempercayakan kepada orang lain, maka ia pun tiba-tiba telah meneriakan perintah untuk bertempur dengan segenap kemampuan yang ada dalam diri orang-orangnya Sementara itu, ia sendiri telah meloncat meninggalkan kawan-kawannya yang bertempur melawan Mahisa Agni Langsung mendekati kedua orang kawannya yang pingsan Mereka tidak perlu bangun untuk selama-lamanya berkata pemimpin kelompok itu di dalam hatinya Namun dalam pada itu, Mahisa Pukat telah terbebas dari lawannya Karena itu, ketika pemimpin kelompok itu berlari mendekati kedua orang yang terbaring dengan sendiri teracu Maka Mahisa Pukat pun telah berlari pula menyongsongnya Gila-geram pemimpin kelompok itu Sebenarnya lah bahwa Mahisa Pukat tidak akan membiarkan pemimpin kelompok itu berbuat sesuatu Mahisa Pukat mengerti, jika kedua orang itu terbunuh, maka jalur penyelidikannya akan terputus pula Sehingga akan kehilangan jejak atas rencana orang-orang yang telah memesan kapak penebang kayu terlalu banyak itu Sejenak kemudian, maka Mahisa Pukat telah berhadapan dengan pemimpin kelompok yang gaal mencapai kedua orang kawannya yang pingsan untuk membunuhnya Bahkan ia pun kemudian harus menghadapi anak muda yang memiliki kemampuan yang tinggi itu Bagaimanapun juga, pemimpin kelompok itu masih juga dibakar oleh kemarahan dan bendam Karena itu, ia masih mencoba untuk membenturkan ilmunya melawan Mahisa Pukat Namun ternyata bahwa anak muda itu benar-benar memiliki kemampuan yang tidak akan dapat diatasinya seorang diri Sehingga karena itu, maka tidak ada pilihan lain baginya selain menyelamatkan diri bersama orang-orangnya yang tersisa Karena itu, maka sejenak kemudian telah terdengar isyarat pemimpin kelompok itu Isyarat bagi orang-orangnya, agar mereka meninggalkan arna pertempuran Demikian isyarat itu terdengar, maka dalam waktu sekejap orang-orang yang sedang bertempur itu pun telah berlari berhamburan ke arah yang berbeda-beda Mahisa Pukat dan Mahisa Murti sudah meloncat memburunya Namun Mahisa Agni telah memanggil mereka, agar mereka tidak mengejar orang-orang yang melarikan diri ke arah yang berlainan itu Aku ingin menangkap pemimpinnya berkata Mahisa Pukat Sudahlah, tidak banyak gunanya berkata Mahisa Agni Tetapi mereka akan menjadi orang-orang yang sangat berbahaya bagi kabuyutan rando malang sahut Mahisa Murti Mungkin Tetapi mungkin juga tidak Orang-orang itu tahu pasti bahwa yang membawa kedua kawannya adalah para prajurit dari Singasari Agaknya mereka pun tidak akan membuat waktu untuk mengurusi orang-orang rando malang Karena mereka tentu memperhitungkan satu kemungkinan bahwa para prajurit Singasari akan datang mencari mereka di lereng-lereng bukit Jawab Mahisa Agni sebab kedua orang yang tertangkap itu tentu akan dapat menunjukkan kemana kita harus mencari mereka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk Ya paman berkata Mahisa Murti mereka akan meninggalkan sarang mereka Aku kira demikian sahut Mahisa Agni Lalu karena itu marilah Biar lu kamu diobati dahulu Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam Baru ia merasakan bahwa lukanya menjadi pedih Pakainya telah merah oleh darah yang mengalir dari lukanya Witantralah yang kemudian mengobati luka Mahisa Murti Dengan hati-hati Witantra mengusap luka itu dengan serbuk obat yang dibawanya dalam sebuah bumbung kecil Namun dalam pada itu Agar perjalanan mereka tidak menarik perhatian karena darah pada pakaian Mahisa Murti Maka ia pun kemudian mengambil bajunya yang lain di dalam sebuah bungkusan kecil dan mengenakannya Setelah darahnya menjadi pampat Demikianlah Maka Mahisa Pukat pun kemudian harus berhubungan lagi dengan orang-orang randu malang Yang baru saja ditinggalkannya Kepada orang-orang randu malang ia mengatakan Bahwa ia harus mempertahankan diri dari seragapan orang-orang yang tidak dikenal Kami memerlukan pertolongan kalian Bukan untuk melawan orang itu Tetapi untuk menguburkan beberapa orang di antara mereka yang terbunuh berkata Mahisa Pukat Demikianlah Maka dengan pertolongan orang-orang randu malang Maka ketiga orang yang terbunuh di pertempuran itu pun dikuburkannya Bagaimanapun juga Akhirnya Kibuyuk mengetahuinya pula Dengan tergesa-gesa ia menemui Mahisa Agni sebelum Mahisa Agni melanjutkan perjalanan Jangan cemas Kibuyuk berkata Mahisa Agni mereka tidak akan mendendam orang-orang randu malang Tetapi tidak ada jeleknya jika Kibuyuk mempersiapkan semua anak-anak muda Sebanyak-banyaknya Karena Bagaimanapun juga Jumlah pun akan sangat menentukan jika Kibuyutan ini memang harus berhadapan dengan orang-orang liar itu Kibuyuk mengangguk-angguk Beberapa A di antara anak-anak muda Kibuyutannya memang pernah mendapat tuntunan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat meskipun serba sedikit Namun mereka dalam jumlah yang banyak Memang akan berpengaruh pula Dalam pada itu, maka Mahisa Agni dan Witantra pun kemudian telah berusaha untuk membangunkan orang-orang yang pingsan itu Kemudian setelah segalanya selesai, sekali lagi mereka minta diri kepada orang-orang randu malang untuk meneruskan perjalanan Orang-orang randu malang yang kemudian ditinggalkan oleh Mahisa Agni, Witantra dan dua orang anak Mahendra itu pun telah berusaha bersiap-siap menurut kekuatan yang ada di randu malang Namun mereka pun sependapat, bahwa kemungkinan yang tidak diharapkan terjadi itu, kemungkinannya memang sangat kecil Sebagian besar dari perhitungan orang-orang Singasari itu memang tepat berkata kibuyut mereka berhasil memancing kawan-kawan dari kedua orang itu untuk mencegah perjalanan mereka Mudah-mudahan perhitungan mereka yang kemudian pun tepat pula Dalam pada itu, ketika dua orang yang tertawan itu menyadari apa yang terjadi, maka yang dapat mereka lakukan tidak lebih dari menggertakan gigi mereka Mereka harus menerima satu kenyataan, bahwa mereka harus menjadi tawanan yang akan dibawa ke Singasari Kau masih dapat mengucap syukur berkata Mahisa Pukat Kedua orang itu memandanginya dengan heran Sementara itu Mahisa Pukat melanjutkan kawan-kawanmu telah siap membunuhmu Jika aku tidak mencegahnya, maka pemimpinmu itulah yang telah siap untuk menghunjamkan pedangnya di perutmu Omong kosong desis salah seorang dari kedua orang tawanan itu Wajah Mahisa Pukat menjadi tegang Tetapi Mahisa Agni lah yang menyahutnya mungkin kau tidak percaya Tetapi bukankah care itulah yang paling baik dilakukan untuk membungkam mulutmu Apakah kau tidak dapat mengenali tabiat kawan-kawanmu itu? Bahkan seandainya kalian sendiri yang menghadapi keadaan seperti pemimpinmu itu Kedua orang itu tidak menjawab Namun mereka mulai membayangkan bahwa hal itu memang dapat terjadi Agaknya kawan-kawannya menganggap lebih baik membunuhnya daripada membiarkan mereka tetap hidup Tetapi bercerita tentang kehidupan mereka di lereng bukit serta tugas-tugas yang harus mereka jalankan Nah berkata Mahisa Murti bersiaplah Kita akan melanjutkan perjalanan Singasari memang tidak sangat jauh Kita akan segera sampai Dan kau akan segera bercerita tentang lingkunganmu Kedua orang itu mengumpat di dalam hati Tetapi mereka tidak dapat mengatakannya Karena kedua orang anak muda itu nampaknya memang terlalu garang Sejenak kemudian Maka Mahisa Murti bersama iring-iringannya itu pun menjadi semakin jauh dari kabuyutan Randu Malang Tidak banyak yang mereka percakapan di perjalanan Sekali-sekali mereka masih juga membayangkan apa yang baru saja terjadi Bahkan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih juga membayangkan Apakah yang terjadi jika mereka gagal mempertahankan diri Kami akan menjadi bangkai berkata kedua anak muda itu di dalam hatinya Karena itu, kadang-kadang timbul juga kebenciannya yang menerah dinding jantungnya atas kedua orang tawanan itu Tetapi mereka masih selalu menyadari Bahwa kedua pamannya Sebagai mana Singasari tentu memerlukan kedua orang itu Kedua orang itu akan dapat memberikan keterangan serba sedikit Tentang rencana orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menebangi hutan Terutama yang menghadap daerah Singasari atau daerah yang memberikan hasil pangan bagi Singasari Termasuk orang-orang yang memesan kapak penebang kayu itu berkata Mahisa Murti di dalam hatinya Dalam pada itu, sebenarnya lah orang-orang yang tersisa dari 10 orang yang berusaha membebaskan atau membunuh sama sekali kedua kawannya yang tertawan itu menjadi kecemasan Mereka menyadari bahwa kedua orang kawannya yang masih tetap menjadi tawanan Karena kegagalan mereka itu tentu akan dapat berbicara tentang kedudukan mereka Karena itu, maka pemimpin kelompok itu pun dengan tergesa-gesa berusaha mengumpulkan kawan-kawan mereka yang lari berpencaran Yang akhirnya semuanya telah menuju ke sarang mereka kembali Apalah yang sebaiknya kita lakukan bertanya pemimpin kelompok itu Bagaimana menurut pendapatmu bertanya seorang berkumis lebat Tempat ini tentu akan segera diketahui oleh orang-orang Singasari itu jawab pemimpinnya Belum tentu Mungkin kedua orang itu dapat bertahan dan tidak membuka rahasia ini sahut seorang pengikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!